Selamat datang di Aula Tengah. Ada berbagai macam harta dan peralatan yang bisa kamu pilih. Silakan masuk. Dua pelayan muda berpakaian indah memiliki senyum manis di wajah mereka saat mereka membuka pintu di samping pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan dan mewah memenuhi pandangan Chuh Hen dan yang lainnya. Mereka melihat bahwa di sisi lain pintu ada Aula Dalam yang sangat luas. Sebuah lampu mewah digantung tinggi di tengahnya, dan dinding sekitarnya dilengkapi dengan harta karun iluminasi seperti kristal. Konter yang rapi diatur dalam lingkaran, dan ada papan pengumuman yang mencolok di konter. Di papan itu ada sederet nama seperti eliksir, senjata, teknik rahasia keterampilan bela diri, teknik rune, dan seterusnya. Mungkin karena bagian dalam Aula-nya relatif besar, namun orang-orang di dalamnya tersebar. Namun, semua orang berpakaian sopan. Tak lama setelah itu, Chuh Hen masuk bersama Long Suan Suang dan Ye Yao. Begitu ketiganya masuk, mereka menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, ada dua sosok cantik di samping Chuh Hen. Yang satu anggun dan halus, sementara yang lain gesit dan bergerak. Pria normal manapun mau tidak mau harus melirik lagi. Saudara Chuh Hen, apakah kamu ingin membeli sesuatu? Ye Yao bertanya sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mari kita lihat dulu. Chuh Hen lebih santai. Setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat Mu Feng dan Hao Xi. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Aku ingin tahu apa yang kalian tiga pelanggan butuhkan. Kami memiliki obat mujarab dan senjata yang bagus di sini. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian mewah berjalan di depan Chuh Hen dan yang lainnya sambil tersenyum. Matanya yang sedikit menyipit menunjukkan sedikit kelicikan. Chuh Hen ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan santai, Apakah Anda memiliki bahan logam? Ya, bahan kelas berapa yang kamu butuhkan? Semakin tinggi semakin baik. Orang tua ini mengerti. Silakan pergi ke lantai dua. Setelah berbicara, lelaki tua itu langsung membawa Chuh Hen dan dua lainnya ke sebuah bangunan yang lebih dekat ke sisi dalam. Setelah menaiki tangga, apa yang muncul di depan Chuh Hen adalah aula yang lebih indah dan mempesona. Jelas ada lebih banyak orang di sini, dan semuanya cerdas dan cantik. Kebanyakan dari mereka adalah pembuat pola, gumam Chuh Hen pelan. Inilah yang mengejutkan Chuh Hen. Sekilas, dia melihat lebih dari 80% orang di aula memancarkan gelombang energi Reiki. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam master pola surgawi. Tuan, Anda juga akan berpartisipasi dalam pertempuran jimat surgawi, kan? He he, orang tua yang memimpin kelompok Chuh Hen tiba-tiba berkata. Kompetisi jimat surgawi. Ketiganya tertegun sejenak. Pertempuran jimat surgawi apa? Long suan-suang bertanya dengan santai. Oh, apakah Anda tidak pergi ke kota Pulau Paus untuk berkompetisi? Kali ini, giliran si tetua yang tercengang. Kelopak mata Chuh Hen sedikit bergerak saat dia menggelengkan kepalanya. Memang benar kita akan pergi ke kota Pulau Paus, tapi itu hanya transfer ke tempat lain. Jadi begitu, orang tua ini tidak sopan. Tapi apa pertempuran jimat surgawi yang kamu sebutkan? Ye yao bertanya dengan rasa ingin tahu. He he, seperti namanya, ini adalah kompetisi teknik rahasia. Ini diadakan setiap tiga tahun sekali, dan penyelenggaranya adalah penguasa kota-kota Pulau Paus dan beberapa keluarga penempa lainnya. Karena tidak ada batasan khusus, pembuat pola apapun yang berusia di bawah 30 tahun dan dengan tingkat kemampuan tertentu dapat berpartisipasi. Kebanyakan dari orang-orang di sini adalah pembuat pola yang menuju ke kota Pulau Paus dari Benua Timur. Kupikir kalian akan sama. Apa imbalannya bagi pemenangnya? Ye yao sepertinya sangat tertarik, meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang Rune. Tentu saja dia hanya penasaran. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan tertawa. Tentu saja ada hadiahnya. Kota Pulau Paus adalah wilayah yang sangat kaya. Selain itu, penguasa kota, Ciming, menerobos ke alam abadi kuno bulan lalu. Dengan acara yang begitu mengembirakan, hadiah untuk pertempuran jimat surgawi tahun ini akan sangat berharga. Pasti akan sangat murah hati. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pertempuran jimat surgawi, fakta bahwa begitu banyak pembuat pola datang dari jauh setiap kali diadakan sudah cukup untuk menunjukkan pesonanya. Namun bagi Cu Hen, hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya peduli pada satu hal saat ini, dan itu adalah menemukan Luo Mengcang. Ketika dia mencapai kota Pulau Paus, dia akan langsung berpindah ke perahu emas awan mengalir dan menuju ke makam abadi dan iblis. Setelah pertukaran sederhana, lelaki tua itu membawa Cu Hen ke sisi konter. Zou kecil, berikan daftarnya kepada pelanggan ini, kata Zou Donghuang. Baiklah, seorang pria di belakang konter dengan cepat mengeluarkan sebuah buku dengan tepi emas. Pelanggan, silakan lihat, kami memiliki semuanya dalam daftar. Cu Hen menganggup dan membuka buku emas itu. Daftar nama muncul di depan matanya. Harus dikatakan bahwa variasi peralatan di buklet membuat Cu Hen terkesiap kaget. Namun, harga di buklet itu sangat mahal. Paling tidak, harganya 3-4 kali lebih mahal daripada di luar. Beberapa logam langka yang lebih populer bahkan 10 kali lebih mahal. Benar-benar teduh. Cu Hen menggelengkan kepalanya dalam hati. Namun bagi dia saat ini, jumlah pengeluaran tersebut tidak dianggap tinggi. Kristal hitam, batu api, 5 tembaga, besi emas, batu elang setan. Dia mendaftar lebih dari 30 jenis logam langka dan hampir 100 jenis bahan mahal bermutu tinggi. Cu Hen bahkan tidak berkedip. Tetua di samping juga terkejut dengan pemborosan Cu Hen. Dia buru-buru membantu pemuda di belakang konter mengambil barang untuk diperdagangkan dalam kesibukan. Pelanggan, pelanggan, harap baca perlahan. Di mana batu-batu kayu ikan. Setelah serangkaian penggeledahan di lemari dan lemari, seluruh konter langsung dipenuhi barang. Orang lain di aula juga memandang dengan heran. Tumpukan besar biji logam langka dan berharga mungkin bernilai lebih dari 200 miliar kristal primal bermutu tinggi. Tidak banyak orang yang hadir yang mampu membayar begitu banyak kristal primal sekaligus. Pelanggan, pelanggan, totalnya adalah 215 miliar kristal primal bermutu tinggi. Setelah dikurangi diskon, jumlahnya hanya 200 miliar kristal primal bermutu tinggi. Nada suara tetua itu jelas jauh lebih sopan dari sebelumnya. Wow! 200 miliar kristal primal bermutu tinggi setara dengan harga 20 token asrama kelas khusus. Semua orang yang hadir diam-diam kagum, dan tidak bisa tidak lebih memperhatikan Cu Hen dan yang lainnya. Cu Hen dengan santai mengeluarkan cincin penyimpanan dan menaruhnya di meja. Kamu bisa menghitungnya. Penatua mengambilnya dengan kedua tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu. Dengan kemewahan dan sikapmu, lelaki tua ini dapat yakin. Mendengar ini, hal itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Tua ini benar-benar tahu cara menyanjung. Dia bilang dia bisa yakin, tapi nyatanya, itu karena perahu emas awan mengalir adalah wilayah mereka. Jika mereka berani berpura-pura, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Keduanya dengan cepat memasukkan biji logam di atas meja ke dalam peralatan penyimpanan, dan kemudian menyerahkannya kepada Cu Hen. Hei hei, pelanggan, apakah Anda memerlukan yang lain? Dalam pandangan orang tua, Cu Hen hanyalah seekor domba gemuk, dan dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Cu Hen memandang Long Suansuang dan Ye Yao, apa yang kamu inginkan? Long Suansuang menggelengkan kepalanya. Ye Yao juga melakukan hal yang sama, tidak, saudara Cu Hen, barang-barang di sini sangat mahal. Tidak apa-apa, sebelum aku pergi, pemimpin Sekte Gong yang memberiku satu triliun kristal primal bermutu tinggi. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Tidak perlu, bagaimana kalau kita pergi mencari makan? Mata Ye Yao berbinar karena kegembiraan. Baiklah, Cu Hen berbalik dan berkata kepada yang lebih tua, kami ingin istirahat. Tangga di sebelah kiri menuju ke ruang tunggu. Kami akan menyiapkan teh dan kue-kue terbaik untukmu. Sang Tetua segera berkata kepada seorang pelayan tidak jauh dari situ, perlakukan ketiga tamu terhormat ini dengan baik. Iya. Segera setelah itu, dibawa bimbingan pelayan muda, Cu Hen dan dua lainnya menaiki tangga lain. Ada lorong panjang di depan tangga, dan ada jendela di dinding kanan lorong. Berbeda dengan jendela di dalam ruangan, jendela ini bisa dibuka. Cahaya terang dan angin sejuk bertiup dari luar, memberikan rasa asin dan lembab. Ketika mereka berjalan melewati jendela, mereka dapat melihat perahu emas awan mengalir telah meninggalkan daerah pegunungan dan mencapai langit di atas perairan. Apakah kita sudah sampai di laut? Cu Hen bertanya. Tuan muda, perahu emas awan mengalir telah memasuki laut di luar wilayah timur setengah jam yang lalu. Pelayan itu menjelaskan dengan hormat. Cu Hen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah berjalan melalui lorong di depan, mereka tiba di ruang tunggu. Dekorasi di ruang peristirahatan sangat elegan dan kuno. Meskipun ada banyak orang di dalam, suasananya tenang. Hei, lelaki tua dan wanita cantik di sana. Di sini. Begitu dia masuk, suara yang sangat, sumbang, terdengar. Tak perlu dikatakan lagi, selain Mu Feng, siapa lagi yang akan mempermalukan diri mereka sendiri dalam lingkungan seperti itu. Mereka melihat Mu Feng dan Hao Zi duduk di kursi paling dalam. Cu Hen ingin berpura-pura tidak mengenal mereka, tapi dia takut mereka akan menimbulkan keributan. Oleh karena itu, dia membawa mereka berdua kemari. Hei, hei, kenapa kalian terlambat sekali? Duduklah, duduklah. Kue-kue dan teh di sini semuanya gratis. Gadis di sana itu, beri aku sepuluh kue dan teh lagi. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Untungnya, Cu Hen dan yang lainnya sudah terbiasa, jadi mereka hanya duduk bersama dengan santai. Tidak lama setelah mereka duduk, suara lembut wanita terdengar dari dalam kabin. Perahu emas awan mengalir akan memasuki area badai. Apa? Semua orang sedikit terkejut. Kita sudah memasuki area badai. Bagaimana bisa secepat itu? Itu normal. Laut berbeda dengan daratan, jadi apapun bisa terjadi. Orang-orang di sekitar mereka berdiskusi dengan suara pelan, namun kebanyakan dari mereka masih sangat tenang. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Segera setelah itu, pelayan yang bertugas melayani para tamu dengan cepat berlari ke jendela dan mengeluarkan kartu kristal putih yang terlihat seperti boarding pass. Dengeng dengungan. Kartu kristal memancarkan pola cahaya terang, dan bingkai jendela bersinar dengan pola roh. Kemudian, lapisan cahaya keluar, dan jendela yang terbuka segera ditutup oleh lapisan kaca transparan padat. Pemandangan di luar masih terlihat jelas, namun aliran udara sama sekali tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Pembatasan yang sangat kuat. Chu Hen diam-diam mengangguk. Ia harus mengakui bahwa setiap detail dari perahu emas awan mengalir bisa dikatakan sempurna. Dentang. Pada saat ini, suara samar guntur bergulir terdengar di luar. Melalui jendela kaca, terlihat langit di depan sudah berubah gelap. Badai laut yang melonjak menyapu langit. Dan langit di atas sembilan surga melonjak dengan guntur dan kilat. Hujan yang tiada henti hampir menjungkir balikan lautan luas. Sedetik yang lalu terlihat jelas langit biru dan awan putih, tapi dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi angin puyuh. Ini adalah pertama kalinya Chu Hen, Ye Yao, dan yang lainnya meninggalkan benua timur, jadi mereka agak terkejut. Gemuruh. 982. Gemuruh. Badai mengamuk, dan gelombang besar membumbung ke langit. Perahu emas awan mengalir, yang sebesar gunung, bagaikan binatang buas yang tak kenal takut yang langsung bertabrakan dengan aliran angin yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, jutaan tetesan air hujan dan hujan es menghantam kapal seperti sambaran petir. Berdengung. Di dalam bahtera, kabinnya sedikit bergetar, tetapi segera menjadi stabil kembali. Di luar jendela, siang hari seolah berubah menjadi malam. Badai yang berderak itu seperti batu yang menghantam kaca jendela, seperti hantu ganas yang membanting pintu. Ombak di laut sangat besar. Ayo, kita terus minum teh. Sebagian besar orang di ruang tunggu sudah terbiasa dengan hal ini, jadi mereka sangat tenang. Chu Hen, Ye Yao, Mu Feng, dan yang lainnya hanya sedikit terkejut, seolah ini adalah pertama kalinya mereka ke sini. Oh benar, Chu Hen, kamu pergi mencari seseorang untuk menanyakan keberadaan nona muda gaun impian, kan? Hao Zi tiba-tiba memikirkan hal ini. Mu Feng juga mengangkat kepalanya, dan sedikit kesungguhan muncul di matanya. Chu Hen mengangguk, dan berkata, ketika kita mencapai kota Pulau Paus, senior Gu Yu akan pergi ke dataran kuno pedang desolate sendirian, dan kita akan pergi ke Makam Dewa dan Iblis. Makam Dewa dan Iblis, ekspresi Hao Zi berubah serius, itu bukan tempat yang bagus. Bagaimana Anda tahu, bukankah ini pertama kalinya kamu bepergian? Mu Feng meliriknya. Aku mendengar tuanku, Dewa Tikus Pencuri, menyebutkannya sebelumnya. Makam Dewa dan Iblis adalah medan perang yang sangat kuno. Rumor mengatakan bahwa perang yang sangat kejam terjadi antara Dewa dan Ras Iblis di masa lalu. Ahli manusia dikuburkan di sana, dan bahkan ada sungai merah yang terbentuk dari darah Iblis yang belum mengering. Itu jelas merupakan tempat terlarang yang sulit untuk diinjakan. Astaga, apakah itu berlebihan? Tuanmu berbohong padamu, kan? Kata Mu Feng sambil mengerutkan kening. Hao Zi menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya. Meskipun nama tuanku tidak enak didengar, dia telah bepergian ke banyak tempat dalam hidupnya. Pengetahuannya luas dan sulit bagi kita untuk membandingkannya. Terlebih lagi, tuanku tidak perlu berbohong padaku. Apakah tempat ini benar-benar berbahaya? Kerutan di dahi Mu Feng semakin dalam. Suasana menjadi sedikit sunyi. Tatapan Cu Hen semakin dalam saat dia mengangkat cangkir teh di tangannya. Dia juga tahu bahwa Mu Feng tidak takut karena bahaya di makam abadi dan Iblis. Sebaliknya, dia khawatir jika Luo Mengcang benar-benar berada di makam abadi dan Iblis, situasinya sedikit banyak akan membuat orang khawatir. Semuanya, jangan terlalu gugup. Saudari Mengcang hanya mengatakan bahwa dia mungkin berada di makam abadi dan Iblis. Ada kemungkinan besar dia juga ada di dua tempat lainnya. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan melakukannya. Dapat menemukannya. Ayo, mari bersulang untuk reuni kakak laki-laki Cu Hen dan kakak perempuan Mengcang. Ye Yao mengangkat cangkir tehnya dan tersenyum tipis. Haha, kamu benar. Kami pasti akan menemukannya. Mu Feng juga menghilangkan suasana berat dan meringankan suasana. Harus dikatakan bahwa kue-kue di sini enak. Beberapa dari mereka mengobrol dan hampir lupa waktu. Namun, badai di luar semakin hebat. Tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, namun menjadi semakin ganas. Melalui jendela, mereka dapat dengan jelas melihat awan guntur yang bergulung-gulung dan sambaran petir mengerikan yang menembus langit. Bahkan ada angin puting beliung dan angin topan yang meneru-deru di langit di atas lautan yang bergulung-gulung. Aliran udara yang kuat berputar dengan cepat, membentuk topan yang merusak. Bahkan setetes hujan pun akan menjadi pisau yang sangat tajam di bawah pengaruh topan. Dia yakin bahwa siapapun yang tingkat pengolahannya tidak mencukupi mungkin akan langsung hancur berkeping-keping oleh badai dahsyat jika mereka masuk tanpa izin ke dalamnya. Meskipun bagian luarnya menggemparkan, bagian dalam kabin tetap tenang. Semua dampak kekerasan diblokir di luar. Pertahanan perahu emas awan mengalir tidak dapat ditembus. Itu bisa dikatakan sebagai pertahanan mutlak. Kekuatan di balik ini tidak biasa. Kata Hao Zi penuh arti. Mu Feng tersenyum dan berkata, Aku khawatir bahkan tiga kekuatan besar di wilayah timur kemenangan tidak bisa membuat perahu emas awan mengalir ini. Chu Hen tidak dapat menyangkal hal ini. Setiap detail perahu emas awan mengalir, dari dalam hingga luar, dirancang dengan indah. Dengan penampilan yang begitu besar, dan mampu mengurus setiap aspek, biaya produksi saja sudah cukup untuk membuat banyak kekuatan menggelengkan kepala secara diam-diam. Tentu saja, tidak bisa dikatakan bahwa pasukan besar di wilayah timur kemenangan tidak bisa membuat perahu awan mengalir seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa tidak perlu membuat perahu sebesar itu. Lagi pula, benda semacam ini tidak bisa digunakan di darat. Itu anak kucing itu lagi. Suara terkejut Ye Yao menarik perhatian Chu Hen, Long Suan Suang dan yang lainnya. Mereka melihat seekor binatang kecil bergaris hitam putih berjalan ke arah mereka dengan hati-hati. Eh, kucing ini ganteng sekali. Melihat bulu anak kucing yang menyerupai diagram Tai Chi Yin Yang, Mu Feng juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu benar, ini juga pertama kalinya aku melihat anak kucing seperti ini. Dengan itu, Ye Yao meninggalkan tempat duduknya dan berjongkok di tanah. Dia bertepuk tangan ringan dan berkata, Kita bertemu lagi. Kemarilah. Anehnya, setelah kucing hitam putih itu melihat Ye Yao, kewaspadaan di matanya jelas berkurang. Tampaknya dia telah melihat orang yang dikenalnya dan perlahan berjalan ke arahnya dengan langkah gesit. Sangat patuh, mata Ye Yao melengkung dan menunjukkan senyuman polos. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk mengelus kepala anak kucing itu. Tetapi pada saat ini, teriakan dingin yang penuh dengan rasa jijik terdengar. Lepaskan tangan kotormu. Desir. Di saat yang sama, suara senjata tajam yang membelah udara bisa terdengar. Tanpa diduga, ekspresi Ye Yao sedikit berubah. Murid Chuhendan yang lainnya menyusut dengan dingin. Pada saat yang sama, Mu Feng membanting meja dan berdiri. Di saat yang sama, cahaya biru menyilaukan muncul di tangannya. Ding. Dengan suara yang tajam dan serangkaian percikan api, anak panah tajam melesat dan menembus jauh ke langit-langit. Hua. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan suasana di ruang tunggu menjadi tegang. Mereka melihat Mu Feng berdiri di belakang Ye Yao dengan pedang setan Buddha di tangannya. Dia tampak tidak senang. Huff, sungguh kejam. Apakah kamu mencoba melumpuhkan tangan adikku? Jejak rasa dingin melintas di mata Chuhend. Pihak lain bahkan tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan tadi. Itu jelas bukan sebuah lelucon. Huff, lelucon yang luar biasa. Siapa yang mengisinkanmu menyentuhnya? Suara arogan itu terdengar lagi. Yang berbicara adalah dua wanita di meja yang berhadapan secara diagonal. Kedua wanita itu berpakaian menggoda, dan pakaian mereka juga sangat menawan. Mereka tampak manja dan sombong. Di belakang mereka berdua berdiri beberapa penjaga yang kuat dan berkuasa. Jelas sekali bahwa mereka memiliki latar belakang tertentu. Namun, latar belakang adalah latar belakang. Meskipun Chuhend tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak bisa mentolerir serangan kejam pihak lain terhadap Yeyau. Itu hanya sentuhan. Tidak perlu menyakitinya, kan? Kata Chuhend dingin. Menghadapi situasi ini, Yeyau buru-buru mencoba menengahi. Kakak Chuhend, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Yeyau saat ini sudah menjadi ahli di alam mendalam langit. Bahkan jika Mufeng tidak bergerak lebih awal, anak panah itu tidak akan terlalu menyakitinya. Paling-paling, itu hanya akan menggores daging di punggung tangannya. Tapi ini pun sudah cukup membuat Chuhend marah. Menanggapi pertanyaan Chuhend, wanita yang baru saja berbicara itu terkikik. Saya benar-benar minta maaf, tapi Noni adalah hewan peliharaan Tuan Muda Saya. Terlebih lagi, Tuan Muda Saya sedikit germafobia. Benda-benda yang disentuh orang lain akan membuatnya merasa tidak nyaman. Terutama orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Mohon jaga kesehatan Anda. Tangan, lain kali, aku tidak akan hanya melempar anak panah. Heh, orang aneh. Mufeng mencibir dan memarahi. Menurutku kamu bukan orang yang suka rapi. Kamu sakit? Bukan. Mendengar ini, pihak lain langsung marah. 983. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Tampar mulutnya. Mereka langsung marah karena perselisihan sekecil apapun. Kedua wanita muda sombong itu melebarkan mata menawan mereka saat mereka berteriak dengan marah sambil menunjuk ke arah Mufeng. Ya. Para penjaga di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi garang. Tanpa berkata apa-apa, mereka memanggil tombak mereka dan menusukkannya ke Mufeng. Menghadapi serangan sengit mereka, Mufeng mencibir. Dia mengangkat pedang iblis Buddha di tangannya dan memotong busur pedang. Busur pedang biru itu seperti pedang bulan sabit tajam yang mengikuti momentum. Ledakan. Bersamaan dengan suara kekuatan besar, aura pedang yang kuat tersapu. Pola pedang kacau muncul. Bagaimana para penjaga bisa menjadi tandingan Mufeng? Mereka langsung didorong mundur oleh aura pedang yang kuat. Namun melihat budidaya Mufeng yang tidak biasa, kedua wanita penggoda itu menjadi semakin geram. Salah satu wanita itu meludah lagi, Noni, bunuh orang biadab rendahan ini untukku. Woo. Segera setelah dia selesai berbicara, kucing hitam putih itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan iblis yang sangat mengejutkan. Dua siklon, satu hitam dan satu putih, muncul secara bersilangan. Cahaya menyilaukan dilepaskan dari tubuhnya, dan pupil vertikal dinginnya menunjukkan kilatan dingin. Swosh, ia langsung menerkam Mufeng. Berdengung. Dalam gerakan singkat namun cepat, tubuh kucing hitam putih itu dengan cepat membesar, dan cakar yang menjangkau Mufeng juga menjadi setajam cakar harimau yang kuat. Hah, mata Mufeng menjadi dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia memadatkan telapak tangannya, dan pedang iblis Buddha segera melonjak dengan nyala api biru. Bang. Cahaya dan bayangan berpotongan, dan pedang serta cakar bertabrakan. Percikan biru beterbangan seperti debu, dan gelombang udara yang dahsyat menumpuk. Cangkir teh dan piring di atas meja semuanya hancur berkeping-keping. Gedebuk. Kucing hitam putih itu mendarat dengan kokoh di tanah, dan nyala api di tubuhnya tidak berkurang. Mufeng sedikit mengernyit, dan melihat api biru yang mengelilingi pedang sebenarnya sedikit melemah. Huff, kamu makhluk jahat, kamu keterlaluan. Aku akan memotongmu hari ini. Mufeng juga marah. Aura yang lebih kuat lagi menyebar di udara, dan pedang iblis Buddha di tangannya dengan cepat menjadi tebal dan berat. Garis-garis pola ki berputar-putar seperti pancaran cahaya ilahi, seolah-olah dia sedang memegang bagian dari pedang pelangi surga. Wuh. Kucing hitam putih yang telah berubah menjadi harimau ganas itu tampak semakin agung. Itu benar-benar berbeda dari betapa lucu dan gesitnya dia tadi. Pola cahaya mengalir di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat berkumpul membentuk diagram yin yang ilusi. Itu sebenarnya kekuatan yin dan yang. Sudut mata cuhen menyipit, sedikit terkejut. Berdengung. Setelah itu, arai yin yang yang ilusi sebenarnya terbagi menjadi dua. Ikan hitam dan ikan hitam terpisah dan mendarat di punggung ocelot hitam dan putih, membentuk sepasang sayap cahaya yang aneh. Sepasang sayap cahaya berwarna hitam dan putih, menunjukkan aura yang luar biasa. Mungkinkah ini binatang yin yang? Seseorang dengan cepat mengetahui identitas sebenarnya dari binatang yao. Pantas saja ia bisa mengendalikan kekuatan yin dan yang. Ternyata ia adalah binatang yin yang. Hewan peliharaan siapa itu? Suasana mencekam yang suatu waktu bisa meletus tidak mempengaruhi sikap orang lain dalam menonton pertunjukan yang bagus dan menikmati pertunjukan tersebut. Melihat binatang yin yang yang telah berubah, Mu Feng juga mengaktifkan kekuatan garis keturunan pedang iblis. Saat ini, Ye Yao buru-buru melangkah di antara keduanya. Jangan sakiti itu. Mu Feng mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Makhluk jahat ini menyerangku lebih dulu. Ye Yao memandang binatang yin yang dan berkata, Jangan berkelahi, dan aku tidak akan menyentuhmu lagi. Kembalilah ketuanmu. Binatang yin yang menatap Ye Yao dengan dingin, dan cahaya gelap melintas di matanya. Ye Yao mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya ringan. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Mata binatang yin yang sebenarnya menjadi lebih ramah. Kemudian, ia perlahan mundur selangkah. Saat mereka melihat ini, dua wanita menggoda di belakang mereka mengerutkan kening. Noni, aku sudah bilang padamu untuk membunuh mereka. Apa kamu tidak mendengarku? Om, binatang yin yang mengeluarkan raungan yang dalam dan mendekati Ye Yao dan yang lainnya. Mu Feng ingin mendorong Ye Yao menjauh, tapi dia dengan keras kepala tetap berdiri tegak, menatap binatang yin yang dengan sepasang mata besar penuh kepercayaan. Kamu tidak akan menyakiti kami, dan kami juga tidak. Hao Zi dan Long Suan Suang sedikit gugup, dan hanya Chu Hen yang tenggelam dalam pikirannya. Tidak, melihat binatang yin yang tidak bergerak, kedua wanita di belakang berteriak lagi. Binatang yin yang menggelengkan kepalanya dan memandang kedua wanita itu, seolah-olah berada dalam posisi yang sulit. Bajingan, apakah kamu ingin dicambuk? Kedua wanita itu marah dan kesal. Semuanya berhenti. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari sisi lain kabin. Wajah kedua wanita menggoda itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka melihat sosok muda dengan temperamen agak anggun melambaikan kipas kertas lipat saat dia berjalan ke ruang tunggu. He he, semuanya, harap tenang. Jika kalian membuat lubang besar di kabin, kita harus berenang kembali. Pria itu berkulit putih dan tampan, dan tubuhnya memancarkan aura ilmiah. Kedua wanita penggoda itu buru-buru berlari mendekat, masing-masing memeluk salah satu lengan pria itu, dan langsung memasang tampang menyedihkan. Tuan muda, Anda akhirnya sampai di sini. Seseorang baru saja menindas kita. Untungnya Anda datang tepat waktu, atau siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Suara centil dan postur malu-malu pemuda itu bisa dikatakan membuat orang merinding, dan sikapnya yang sok tidak bisa tidak membuat orang membencinya. Pemuda itu tidak terlihat marah sama sekali, malah menatap cuhen dan yang lainnya sambil tersenyum. Semuanya, aku benar-benar minta maaf, kedua pelayanku sedikit nakal dan keras kepala, jika mereka telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, mohon maafkan mereka. Hahaha, Mu Feng segera tertawa, aku bertanya-tanya nyonya muda keluarga mana yang dimanjakan. Jadi di zaman sekarang ini, dua pelayan juga bisa begitu kasar dan mendominasi. Bajingan, siapa yang kamu panggil pelayan? Kedua wanita itu hendak marah lagi, tapi mereka dihentikan oleh pemuda yang tersenyum itu. Dia tersenyum dan berkata, Yang mulia benar, saya tidak mendisiplin mereka dengan baik, mohon maafkan saya, yang mulia. Melihat senyum rendah hati dan nada tulus pihak lain, kemarahan di hatimu Feng juga sedikit meredah. Huff, kata-katamu cukup enak didengar. Karena memang begitu, lupakan apa yang baru saja terjadi. Hehe, terima kasih banyak atas kemurahan hatimu. Pemuda itu masih rendah hati, lalu dia melambai ke arah binatang yin yang tidak. Binatang yin yang segera berjalan menuju pihak lain, dan pada saat yang sama, tubuhnya yang kuat dan perkasa dengan cepat menyusut di bawah naungan cahaya cemerlang. Ketika ia kembali ke sisi pria itu, ia telah berubah kembali ke gesit sebelumnya. Membentuk. Pria itu berjongkok, mengangkat tangannya, dan dengan lembut membelai bulu lembut binatang yin yang senyuman penuh kasih sayang di wajahnya. Binatang yin yang juga tampak menikmatinya, seperti anak kucing yang patuh. Tepat ketika semua orang dengan tenang bersantai, terdengar suara, bang, yang keras, dan suara patah tulang menyebabkan hati semua orang bergetar. Bersamaan dengan tangisan sedih, sesosok tubuh lincah langsung terbang keluar, dan menghantam dinding dengan keras, memercikkan darah dalam jumlah yang sangat banyak. Anda. Hua. Adegan tiba-tiba ini secara langsung mengejutkan semua orang yang hadir, dan tubuh halus yeyau bergetar hebat, matanya melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan tangannya. Chu Hen, Long Suan Suang, Mu Feng, Hao Xi, dan orang-orang lain di aula semuanya tampak heran di wajah mereka. Mereka melihat binatang yin yang yang seperti anak kucing itu jatuh ke kaki tembok, dan aliran darah mengalir keluar. Metode yang kejam. Kenapa kamu melakukan ini? Yeyau segera merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia dengan cepat berlari menuju binatang yin yang, tetapi para penjaga tidak banyak bicara, dan langsung mengangkat tombak panjang mereka untuk memblokir pihak lain. Pemuda itu masih tersenyum, dan senyumannya sangat rendah hati, dengan sikap ilmiah. Tapi saat ini, senyumannya sungguh menakutkan. Apa gunanya memelihara binatang yang bahkan tidak mendengarkan tuannya? Binatang buas. Apa gunanya? Dua kata dingin ini sangat menusuk telinga. Situasi berubah terlalu cepat, dan semua orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari betapa menakutkannya pria yang tampak lembut ini. Di balik senyuman munafik itu, ada anak panah beracun yang sangat tajam yang tersembunyi. Ia tidak mendengarkanmu, ia hanya tidak mendengarkan mereka. Ye Yao sangat tidak mau menerima ini, dan berdebat dengannya. Apakah ada perbedaan? Pria itu menjawab dengan nada mengejek. Ye Yao sangat marah hingga dia gemetar, tetapi lebih dari itu, dia merasa kasihan pada binatang yin yang itu. Dari awal sampai akhir, itu tidak salah. Melihat penampilan Ye Yao yang sangat menyedihkan, dua wanita menggoda di samping pria itu menjadi semakin bangga. Ah, ini benar-benar bajingan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mu Feng juga sangat marah hingga dia tertawa. Ini benar-benar pertama kalinya dia melihat orang seperti ini dalam hidupnya. Pemuda itu tidak terlalu memikirkannya, dan alisnya yang tampan sedikit terangkat. Tatapannya mengabaikan orang lain, dan langsung tertuju pada Chu Hen. Aku sedang memberi pelajaran pada binatang buasku sendiri, itu seharusnya bukan urusanmu, kan? Bagaimana menurut Anda, Pak? Tatapan semua orang tidak bisa tidak tertuju pada tubuh Chu Hen. Harus dikatakan bahwa mata pemuda ini memang tajam, dan dia dapat melihat bahwa Chu Hen adalah pusat dari kelompok itu dengan sekali pandang. Chu Hen dengan ringan menghela nafas lega dan dengan acuh tak acuh menjawab, sebutkan harganya. Oh, pria itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Aku akan membeli binatang yin yang itu. Semua orang tercengang, dan Ye Yao juga menatap Chu Hen dengan heran. Ah, ah, kamu bahkan menginginkan sesuatu yang akan mati. Suara pria itu terdengar sembrono dan penuh ejekan. Ya, mata Chu Hen tenang. Biarkan aku berpikir baik-baik. Saat itu, berapa miliar yang aku habiskan? Ya, seratus miliar kristal primordial kelas atas untuk itu. Kenapa tidak? Aku mentransfer lima ratus miliar kepadamu. Suara mendesing. Lima ratus miliar kristal primordial tingkat atas. Seluruh Aola langsung gempar. Mu Feng langsung memarahi, kamu tergilagilah pada uang. Oke, lima ratus miliar. Jawab Chu Hen dengan tegas. Semua orang terkejut lagi, dan Mu Feng memarahi dengan suara rendah, apakah kamu gila? Benda itu tidak bisa diselamatkan, dan membelinya hanya membuang-buang uang. Namun, Chu Hen masih bertekad. Dia berdiri, dan menatap pemuda di depannya. Namun, yang terakhir menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kami baru saja mendiskusikan harganya, saya ingin satu miliar. Oke, datang dan ambil. Suara Chu Hen langsung menjadi sangat dingin. Pemuda itu tersenyum acu-ta'acu, bukankah lebih baik jika kamu mengirimkannya? Maumu. Chi. Begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Chu Hen. Chu Hen mengangkat tangannya, dan sinar petir biru tua keluar dari telapak tangannya, menyerang pemuda itu seperti laser. Tria muda itu mengangkat satu tangannya, dan serangkaian tanda indah menari di ujung jarinya. Dia adalah rune master peringkat surga. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Dengeng dengungan. Ruang bergerak secara berirama, dan energi reiki yang kuat menyebar seperti mata air roh. Ruang di depan pemuda itu segera terdistorsi, dan kemudian patung emas di sisi lain aulat tiba-tiba bergerak, dan langsung muncul di depan pemuda itu. Bang! Petir biru yang tajam dan cemerlang langsung menghantam patung emas itu, dan seperti pedang tajam, menembus patung itu dari depan ke belakang, lalu langsung menuju ke arah pemuda di belakangnya. Pupil mata yang terakhir menyusut, memantulkan petir seperti pelangi yang mengejutkan. Pemuda itu membuka kipas kertasnya, dan menggunakan kipas itu untuk menghalangi di depannya. Bang! Petir yang kuat menghantam permukaan kipas angin, mengeluarkan puluhan ribu bunga api. Lingkaran gelombang udara kacau bercampur dengan simbol mantra rusak menyebar. Seluruh tubuh patung emas itu langsung tertutup retakan, dan seluruh aulat mulai bergoyang dengan gelisah. Senyuman menghina muncul di wajah pemuda itu. Namun, pada saat berikutnya, topan ringan menghilang dari kakinya, dan sesosok tubuh dingin diam-diam berdiri di belakang pemuda itu. Sosok itu mengangkat tangannya, dan kilat yang terjalin dengan cepat naik ke lengannya. 984 Apakah kamu percaya bahwa aku dapat membunuh guru pola surgawi dalam hitungan detik jika kita bertatap muka? Suara mendesing. Aliran udara yang kuat menyapu ke segala arah dan menyebar. Ekspresi semua orang di aulat berubah. Banyak pasang mata yang tertegun menatap tajam ke sosok tinggi di belakang pemuda itu. Aduh, kecepatan yang mengerikan. Ini seperti kilat. Beberapa saat yang lalu, Chu Hen, yang berada beberapa meter jauhnya, muncul di belakang pemuda itu tanpa ada yang menyadarinya. Chu Hen menghadap pemuda itu ke samping. Aura sedingin esnya seperti hantu. Busur petir biru tua menjalar ke atas dan ke bawah lengannya, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Aku akan membunuh master pola surgawi sebentar lagi. Kedengarannya seperti sebuah pertanyaan, tapi lebih terasa seperti sebuah pernyataan. Ini merupakan provokasi dan ancaman yang tidak terselubung. He he, bagaimana kalau aku tidak percaya padamu? Namun, pemuda itu tetap tenang dan memiliki senyum mengejek di wajahnya. Pada saat yang sama, tanda-tanda indah menyala di sekitar tubuh pemuda itu. Busur cahaya berkedip-kedip saat rune mengembun dan berubah menjadi armor suci hitam. Bukan saja aku tidak mempercayaimu, tapi aku juga yakin kamu akan mengulurkan tangan padaku. Pemuda itu tersenyum penuh percaya diri. Paku tajam dengan cepat tumbuh dari armor suci hitam. Paku-paku itu dikelilingi oleh api hitam seperti racun-beracun. Namun, ekspresi cuhen sama tenangnya. Dia mengangkat lengannya yang dipenuhi busur petir dan berkata, Ayo kita coba. Cici. Busur petir secara tidak sengaja memancarkan aura ketidaksabaran, seperti pekikan tiga ribu burung petir yang bernada tinggi. Banyak penonton di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata, merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Namun pada saat ini, suara kasar langsung meledak di telinga semua orang. Huff, kalian terlalu hebat untuk bertarung di perahu emas awan mengalir. Serangkaian langkah kaki yang berat terdengar. Selusin penjaga lapis baja dengan senjata tajam di tangan mereka dengan cepat menyerbu masuk dari lorong dalam. Pemimpinnya tingginya lebih dari dua meter dan bertubuh kekar. Dia memancarkan kekuatan jerai yang luar biasa. Jadi itu tuan muda kota Pulau Paus yang tak berperasaan. Kenapa? Apakah anda ingin menghancurkan perahu emas awan mengalir? Aura sekuat gunung dilepaskan dari orang di hadapan mereka. Semua orang yang hadir merasakan sedikit tekanan. Aura ini telah mencapai level setelah level ketujuh dari alam mendalam langit. Dari segi dunia saja, dia mungkin sedikit lebih baik dari Choo Hen. Penjaga lapis baja berat lainnya juga bukan orang biasa. Masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. He he, bagaimana bisa? Aku salah paham dengan temanku ini dan tidak sengaja mengganggu Kapten Hong. Maafkan aku. Pemuda yang dipanggil, Jue Shin masih memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Dia memiliki senyum sederhana dan sopan di wajahnya. Namun, setelah kejadian barusan, sangat sulit bagi penonton untuk mengartikan senyuman tersebut sebagai kesopanan dan kesopanan. Pihak lain itu seperti namanya, tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Sekarang dia telah mengganggu para penjaga di perahu awan mengalir, Choo Hen tidak bisa terus menimbulkan masalah, jadi dia menahan energi inti sejati yang telah dia keluarkan. Apa yang telah terjadi? Pada saat yang sama, staff manajemen di Aula Pusat Sebelah juga terkejut dengan keributan di sini. Resepsionis lama yang sebelumnya memperdagangkan 200 miliar batu kristal asal bermutu tinggi dengan Choo Hen juga datang. Kenapa itu kamu, Tuan Muda Choo? Apa yang sedang terjadi? Lagipula, lelaki tua itu telah mendapatkan banyak batu kristal asal dari Choo Hen, jadi dia segera naik untuk bertanya. Bukan apa-apa. Seperti yang dikatakan Tuan Muda ini, itu hanya kesalahpahaman, jawab Choo Hen dengan tenang. Jue Xin menutup kipas lipatnya dan menatap Choo Hen sebelum melihat kembali ke pemimpin penjaga. Kapten Hong, bisakah kamu membuka jendela ventilasi? Kapten Hong mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Lelucon macam apa ini? Kita berada di tengah badai sekarang. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda bertindak sembarangan? Aku hanya membuka separuh jendela. Apa yang ingin kamu lakukan? He he, tidak banyak. Aku hanya ingin mengusir binatang buas yang tidak mendengarkan pemiliknya. Apa? Ekspresi Ye Yao berubah. Dia melihat binatang Yin Yang yang terbaring di genangan darah dan sekarat. Dia ingin menghentikannya. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Baru saja, karena masalah ini, Choo Hen sudah mengambil tindakan melawan pihak lain. Jika dia terus mengganggu mereka, dia hanya akan terus mempermalukan Choo Hen. Kapten Hong melirik binatang Yin Yang yang menyusut di kaki tembok, lalu memandang Choo Hen yang memiliki ekspresi lucu di wajahnya, lalu melambaikan tangannya. Ayo cepat! Kata-kata pihak lain tidak berbeda dengan mengumumkan hukuman mati bagi binatang Yin Yang. Hati Ye Yao jatuh ke dasar. Titik. Choo Hen memandang Choo Hen dengan sikap seorang pemenang dan berkata, Maaf, tapi saya tidak kekurangan uang. Saat dia berbicara, dia berbalik dan mengikuti Kapten Hong dan yang lainnya ke lorong samping. Kedua wanita berpakaian menggoda itu juga menatap Ye Yao dan Mu Feng dengan jijik, lalu mengikuti di belakang Jue Xin dan pergi. Dua bawahan Jue Xin berjalan di depan binatang Yin Yang. Masing-masing dari mereka meraih salah satu kaki depannya dan menarik tubuh lemahnya ke atas. Tidak, Ye Yao mengertakkan gigi dan berlari mengejarnya. Mu Feng, Hao Zi, dan Long Suan Suang juga mengejar mereka dengan cemas. Hanya Choo Hen yang menatap dingin genangan darah di kaki tembok. Tuan muda Choo, setelah semua orang pergi, lelaki tua di aula tengah menarik Choo Hen ke samping dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dari semua orang yang bisa kamu provokasi, kamulah yang harus memprovokasi dia. Saya harus mengingatkan Anda dengan serius bahwa begitu Anda mencapai kota Pulau Paus, jangan tinggal di sini lagi. Cepat ganti ke flowing cloud boat berikutnya. Sudut mata Choo Hen menjadi dingin. Dia menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apapun lagi. Di bagian samping flowing cloud boat. Di luar jendela, langit gelap dan bumi berputar. Bahkan melalui kaca tebal, angin kencang dan hujan bisa dirasakan. Apakah kamu benar-benar akan membuangnya? Bukankah lebih mudah untuk membunuhnya saja? Kapten Hong berkata dengan dingin. Haha, bukankah itu membosankan? Aku sangat suka melihat mata tak berdaya dan putus asa itu. Benar-benar mesum. Kapten Hong mengutuk dalam hati. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, Buka jendelanya. Iya. Seorang penjaga lapis baja menjawab. Dia berjalan ke jendela dan mengeluarkan kartu kristal yang bersinar dengan pola cahaya putih. Dia meletakkan kartu kristal itu pada kaca jendela. Dalam sekejap, pola roh yang mempesona muncul di jendela. Pola roh berenang-renang, seolah-olah itu adalah pembatasan yang diaktifkan. Zat seperti kaca itu segera berubah menjadi layar cahaya ilusi. Bang, sebuah suara lembut terdengar. Bagaikan gelembung yang pecah, layar cahaya itu langsung pecah berkeping-keping. Dentang. Detik berikutnya, badai yang menusup tulang melanda seperti aliran deras yang menembus bendungan. Hujan deras sepertinya menemukan lubang dan terus mengalir masuk. Angin yang sangat kencang membuat orang-orang di sebelah jendela sulit membuka mata. Di luar perahu awan yang mengalir, badai kematian melanda langit dan bumi. Buang. Jue Xin berkata dengan malas. Tidak, jangan, Ye Yao, yang mengikuti, menggigit bibirnya. Dia tidak tega melakukannya. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Kedua bawahan yang menyeret binatang Yin yang berjalan ke jendela melawan badai. Air hujan yang berhembus langsung membasahi bulu binatang Yin Yang. Binatang Yin Yang yang terluka parah sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Ia berjuang dengan lemah, tampak sangat tidak berdaya. Tanpa keajaiban apapun, keduanya langsung melemparkan binatang Yin yang itu keluar jendela. Tubuh kecilnya langsung tersapu badai, seolah-olah telah diseret ke dalam jurang oleh ribuan setan. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam awan gelap yang tak terbatas. Bahkan tangisannya yang menyedihkan pun tenggelam oleh badai. Kemudian, jendela ditutup, dan layar cahaya ilusi berubah menjadi kaca padat sekali lagi. 985 Saudari Suansuang, silakan kembali. Saya baik-baik saja. Di kamar Ye Yao, dia berkata kepada Long Suansuang, Mu Feng, dan Hao Zi dengan mata merah. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Biarkan aku tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Long Suansuang berkata dengan lembut. Baru saja, saat Ye Yao tersandung, Mu Feng membantunya kembali. Tidak, Saudari Suansuang, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Ye Yao tersenyum dan berkata. Oke. Long Suansuang tidak banyak bicara dan meninggalkan ruangan bersama Mu Feng dan Hao Zi. Kemana perginya Cu Hen, kata Mu Feng sambil melirik ke kamar kosong di sebelahnya. Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya sekarang. Sial, ini pertama kalinya aku bertemu dengan bajingan yang begitu kejam dan mesum. Dia benar-benar karakter kejam yang langka. Percakapan antara Mu Feng dan Hao Zi semakin lama semakin menjauh. Segera, hanya Ye Yao yang tersisa di ruangan itu. Rasa bersalah yang mendalam muncul di hatinya. Meskipun dia baru bertemu dua kali, binatang Yin yang telah meninggalkan kesan mendalam di hati Ye Yao. Hal ini terutama terjadi ketika dia diusir dari flowing cloudbot. Matanya yang sedih membuat Ye Yao semakin merasa bersalah. Jika dia tidak ingin menggodanya terlebih dahulu, hal itu tidak akan terjadi. Bahkan orang biasa pun akan merasa sedih dengan hasil ini. Belum lagi Ye Yao yang baik hati dan polos. Saat dia memikirkannya, air matanya mengalir. Haha. Saat ini, ada dua ketukan di pintu. Ye Yao menyeka air matanya dan meninggikan suaranya. Saudari suan-suang, aku baik-baik saja. Kamu bisa kembali. Namun, tidak ada jawaban, lalu terdengar dua ketukan di pintu. Bukan panjang suan-suang. Ye Yao sedikit mengernyit dan menenangkan emosinya yang berfluktuasi. Dia bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Bolehkah aku tahu siapa yang kamu cari? Saat dia berbicara, dia membuka pintu. Sebelum suaranya memudar, wajah bulat, roti kecil, muncul di depan mata Ye Yao. Bulu hitam dan putihnya yang berselang seling tampak seperti diagram Yin dan Yang yang aneh, dan pupil vertikalnya yang sedikit terbuka bersinar dengan kilau yang samar dan lembut. Noni, seru Ye Yao. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu terkejut? Sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Binatang Yin yang menyingkir dan Chuh Hen berdiri di pintu sambil tersenyum. Kakak Chuh Hen, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Yao terkejut dan bingung pada saat bersamaan. Apakah ini benar Noni? Saya dengan jelas melihatnya tersedot ke dalam deat storm. Bagaimana mungkin? Ilustrasi segudang binatang yang berputar, kata Chuh Hen. Pertempuran berputar potret binatang segudang. Itu benar. Chuh Hen membawa binatang Yin yang ke dalam ruangan dan menjelaskan, potret binatang berputar segudang binatangku memiliki kekuatan untuk memanggil binatang iblis. Panggil kekuatan. Ye Yao tertegun pada awalnya, tapi dia segera mengerti. Ada darah Noni di ruang tunggu. Cerdas. Chuh Hen memberikan penegasannya. Potret pertempuran berputar segudang binatang bisa menandatangani, kontrak pemanggilan, dengan darah binatang iblis. Ketika Hairless melukai Noni dengan telapak tangannya, ada sejumlah besar darah binatang. Ketika semua orang meninggalkan ruang tunggu, Chuh Hen diam-diam mengumpulkan darah binatang buas di lantai dan menandatangani kontrak dengan potret pertempuran segudang binatang berputar. Kemudian, detik setelah binatang Yin yang diusir dari perahu awan mengalir, Chuh Hen menyelesaikan pemanggilannya dan menyelamatkan Noni. Ye Yao, yang memahami apa yang terjadi, terkejut. Dia memeluk lengan Chuh Hen dan berteriak, Saudara Chuh Hen, saya sangat mengagumimu. Chuh Hen tersenyum. Bukankah kamu sudah seperti ini sejak kamu masih muda? Itu benar. Saat aku masih muda, aku sangat mengagumimu. Sekarang, aku sangat mengagumimu. Suasana hati Ye Yao sudah berubah 180 derajat. Chuh Hen juga meletakkan Noni di atas meja. Baru saja, saya pergi mencari senior Si Feng Xi untuk mengobatinya. Nyawanya tidak lagi dalam bahaya, tetapi perlu jangka waktu untuk pulih. Terima kasih, Saudara Chuh Hen. Ye Yao dengan tulus berterima kasih. Dia dengan lembut membawa binatang Yin yang dan dengan hati-hati merapikan bulunya. Kamu dipanggil Noni kan? Mulai sekarang, kamu akan patuh di sisiku. Aku majikan barumu, dan tentu saja, aku juga teman baikmu. Meskipun Chuh Hen telah menyelamatkannya tepat waktu, waktu singkat dia melemparkannya keluar jendela udara telah menyebabkan banyak luka pada tubuh binatang Yin Yang. Ditambah dengan serangan tanpa ampun Jue Xin, binatang Yin Yang sangat lemah. Namun, dari matanya, terlihat bahwa ia memiliki kedekatan yang tak terlukiskan dengan Ye Yao. Saudara Chuh Hen, menurutmu mengapa Noni mendekatiku sebelumnya? Ye Yao bertanya dengan matanya yang besar dan cerah. Aku sudah bertanya pada senior Sifeng Si. Karena garis keturunanmu adalah tubuh Suci Tai Chi, binatang Yin yang ini juga dapat mengendalikan Yin dan Yang Qi. Atribut keduanya sangat mirip, jadi, kamu memiliki sifat yang sangat menarik. Afinitas. Jadi begitu, kupikir itu karena aku terlihat manis. Haha mungkin, Chuh Hen tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Chuh Hen meninggalkan binatang Yin yang dalam perawatan Ye Yao, dan kembali ke kamarnya sendiri. Kabin di area kelas atas masih sangat sepi. Badai di luar jendela belum juga berhenti, dan dunia kegelapan begitu gelap sehingga sulit untuk membedakan apakah saat itu siang atau malam. Mereka masih 10 hari lagi dari kota Pulau Paus. Namun, para kultifator tidak akan merasa bosan hanya karena tidak ada pekerjaan. Ayo berlatih teknik Rune dulu. Chuh Hen menangani teknik Wu Siu dan Rune. Itu masih, pola alat jantung keabadian. Sebelumnya, saat berada di Gunung Kun Liu, Chuh Hen telah menyelesaikan penyempurnaan, senjata asal, tingkat pertama. Pola alat tingkat kedua untuk memadukan energi unsur eksternal jauh lebih rumit, tetapi dia sudah dalam proses melakukan kontak dengannya. Ada juga tingkat ketiga, yaitu teknik Rune untuk menempa kekuatan menjadi senjata. Itu juga merupakan level tersulit. Chuh Hen duduk tegak di tempat tidurnya. Kemudian, dia membuka istana niwannya, dan untayan energi Reiki merembes keluar dari celah di antara alisnya. Energi Reiki melingkari jari-jarinya seperti serat optik. Ketika dia mengulurkan jari-jarinya, udara mulai bergetar secara ritmis, dan serangkaian Rune indah menari-nari. Mungkin itu karena dia semakin mahir dalam mengendalikan energi pohon jimat abadi, tetapi pembentukan Rune sangat mulus. Hanya dalam waktu setengah cangkir teh, Rune pertama dari Rune Eternity Heart telah terbentuk. Chuh Hen mengikuti keinginan hatinya, dan mengatur Rune dalam urutan yang familiar, menyelesaikan level pertama dalam sekejap. Tanpa ragu, dia segera membentuk Rune kedua. Yang mengejutkan adalah Rune di level kedua juga cukup mulus. Prasasti roh cemerlang berputar di sekelilingnya seperti kupu-kupu. Tentu saja, ini hanya kondensasi dari Rune. Yang paling penting adalah menggabungkannya menjadi senjata dalam bentuk tool Rune. Hanya dengan begitu hal itu akan dianggap sukses. Namun, Chuh Hen tidak berani main-main di flowing cloud boat. 986 Setelah serangkaian badai yang mengguncang bumi, mereka akhirnya menyambut hari cerah yang jarang terjadi setelah hujan. Kapal terbang awan mengalir terbang melintasi langit di atas laut biru seperti binatang buas yang agum dan tak terhentikan. Langit cerah, laut tenang dan tenteram. Setelah hampir setengah bulan berlayar melintasi lautan tak berbatas, banyak pulau dan kota laut diam-diam muncul di depan kapal awan mengalir. Para tamu yang terhormat, kita telah tiba di kota Pulau Paus. Silakan berkemas dan bersiap untuk meninggalkan kabin. Pengingat ramah menyebar ke seluruh bagian dalam kapal terbang awan mengalir, diikuti oleh suara langkah kaki yang tidak sabar. Di dalam ruangan, Chuh Hen, yang dikelilingi oleh puluhan ribu Rune yang cerah dan indah, seperti bulan terang yang ditopang oleh bintang-bintang. Gelombang-gelombang energi spiritual yang kuat terus-menerus keluar dari tubuhnya. Chuh Hen menjentikan sepuluh jarinya, auranya berfluktuasi antara kuat dan lemah. Tanda di tubuhnya juga berkedip antara terang dan gelap. Berdengung. Diiringi dengan suara gemetar pelan, seperti air pasang yang surut dengan cepat, semua Rune yang menyelimuti tubuhnya langsung meredup. Kemudian, seperti gelembung yang pecah, mereka berubah menjadi titik cahaya neon dan menghilang tanpa bekas. View, Chuh Hen menghela nafas dalam-dalam, jejak kesedihan melintas di matanya. Aku masih sedikit kurang, sepertinya aku masih membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke Heavenly Rune Master. Selama beberapa hari terakhir, Chuh Hen tidak meninggalkan kamarnya sama sekali untuk mempelajari Rune. Mengandalkan kendalinya yang semakin mahir atas kekuatan pohon Rune abadi, perpaduannya dengan pohon jalanan juga menjadi semakin stabil. Sementara itu, Chuh Hen juga samar-samar merasakan bahwa dia hampir menerobos ke Master Rune Surgawi. Namun, bahkan setelah setengah bulan, dia masih belum bisa melewati ambang batas itu dengan lancar. Meskipun dia masih terjebak di kemacetan Master Rune Bumi Peringkat 9, kendali dan penggunaan Rune-nya telah meningkat pesat. Lingkungan yang tenang adalah yang paling cocok untuk bercocok tanam. Kakak Chuh Hen, pada saat ini, suara Ye Yao terdengar dari luar pintu. Kami telah tiba di kota Pulau Paus. Kota Pulau Paus. Mata Chuh Hen berbinar, waktunya tepat. Kemudian, dia bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Hal pertama yang terlihat adalah senyuman Ye Yao yang bersih dan cantik. Saudara Chuh Hen, lihat, luka nonis sudah pulih. Ye Yao mengangkat binatang yin yang di tangannya. Setelah lebih dari 10 hari pemulihan dan perawatan cermat Ye Yao, binatang yin yang telah mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Tidak buruk, Chuh Hen tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Noni. Noni memalingkan wajahnya dan mengeluarkan sedikit suara. Wow. Tidak ada yang tahu apakah dia mengungkapkan ketidakpuasannya atau berterima kasih kepada Chuh Hen. Ayo kita cari yang lain. En, Ye Yao mengangguk. Kami sudah sampai. Saat mereka hendak pergi, Mu Feng, Long Suan Suang, dan yang lainnya muncul di sudut koridor. Sangat tepat waktu, Chuh Hen tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, Mu Feng berjalan mendekat dan dengan santai mencubit binatang yin yang itu. Kamu adalah pemenang dalam hidup. Kakak Noni. Merayu, Noni mengeram dengan nada tidak puas. Yo, kamu tidak senang saat aku mengatakannya, dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Saat Chuh Hen berkultivasi dalam pengasingan, Long Suan Suang, Mu Feng, dan yang lainnya datang beberapa kali. Selama periode ini, semua orang sudah tahu bahwa Chuh Hen telah menggunakan kekuatan pemanggilan dari Battle Revolving Miriat Beast Diagram untuk menyelamatkan Noni. Saya terkesan Anda bisa memikirkan hal seperti itu. Han Yikuan, yang mengikuti di belakang, berkata. Meskipun dia dan Kiao Xiao Wan tidak ada di sana hari itu, mereka tidak bisa tidak mengagumi reaksi Chuh Hen ketika mereka mendengar Mu Feng dan Hao Zi membicarakannya. Kalian berdua telah menerobos ke alam surga yang mendalam. Kiao Xiao Wan tiba-tiba bertanya. Dia bertanya tentang Hao Zi dan Mu Feng. Sial, aku ketahuan. Aku sedang berpikir untuk pamer suatu hari nanti. Mu Feng menyipitkan matanya dan berkata. Of, kalian berdua memiliki kultivasi terendah di tim. Apa yang bisa dipamerkan, kata Kiao Xiao Wan tanpa menahan diri. Adik, kamu akan mudah kehilangan teman jika bersikap seperti ini. Siapa yang kamu panggil adik perempuan? Bagaimana menurutmu? Mu Feng mengangkat tangannya untuk mengukur tinggi badan Kiao Xiao Wan dan berkata dengan suara murahan, Raja Surgawi menutupi harimau bumi. Xiao Wan tingginya 1,5 meter. Jika itu pertarungan satu lawan satu, tidak ada seorang pun yang bisa menangani Mu Feng. Kiao Xiao Wan sangat marah hingga giginya gatel. Han yikuan dengan cepat menghentikannya dan menatap Mu Feng. Jangan katakan lagi. Meskipun gadis ini kecil dan pendek, ketika dia marah, dia bisa mematahkan tulang rusukmu dengan satu pukulan. Mu Feng segera tutup mulut. Dia baru ingat bahwa Kiao Xiao Wan memiliki nama panggilan yang diketahui semua orang di negara bagian timur kemenangan. Penyihir kekerasan. Hao Xi tersenyum dan berkata, Kita harus berterima kasih kepada senior si Feng untuk ini. Mudah sekali. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Nanti, sajikan saja teh untukku, cuci pakaianku, dan rapikan tempat tidurku. Si Feng Xi memasang postur master dunia lain. Mu Feng tidak berani membalas. Jika bukan karena ramuan yang disempurnakan oleh si Feng Xi, keduanya tidak akan bisa menembus kemacetan secepat itu. Di mana senior Gu Yu? Chu Han juga menyadari bahwa Gu Yu tidak ada dalam grup. Iya, kalau kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Orang itu tidak ada di kamar, jawab Hao Xi. Tidak masuk. Chu Han tercengang. Itu benar, dan dia meninggalkan ini. Hao Xi mengeluarkan gulungan tebal dan menyerahkannya kepada Chu Han. Dengan perut penuh keraguan, Chu Han mengambil gulungan itu dan membukanya. Peta topografi yang jelas muncul di depan semua orang. Peta topografi sepenuhnya digambar tangan. Itu menunjukkan dengan sangat rincin rute dari kota Pulau Paus ke dataran kuno Pedang Sunyi, Makam Dewa dan Iblis, dan Provinsi Bintang Tenggelam. Melihat peta di depannya, Chu Han mengerti bahwa pihak lain mungkin telah pergi. Apakah senior itu pergi tanpa pamit? Ye Yao bertanya. Chu Han menganggup dengan tatapan mata yang dalam. Itu tidak bisa dianggap pergi tanpa pamit. Dia sudah memberitahuku semua yang perlu diberitahukan. Gu Yu memberi Chu Han pilihan. Mereka dapat mencari satu tempat pada satu waktu, atau mereka dapat berpencar. Karena Chu Han memilih yang terakhir, sisanya terserah mereka. Meskipun kepribadian senior Gu Yu agak aneh, dia menjaga kami dengan baik, kata Hao Xi. Mengapa kamu mengatakan itu? Mu Feng balik bertanya. Lihat peta di atas. Semua area berbahaya di Makam Dewa dan Iblis telah ditandai untuk kita. Orang biasa tidak akan terlalu berhati-hati. Masuk akal. Tapi ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Perahu awan mengalir belum rapat, kan? Bagaimana dia pergi? Semua orang tertegun sejenak, dan mereka saling berpandangan. Si Feng Xi, sebaliknya, tidak terkejut. Dia mengangguk sedikit dan berkata, tidaklah aneh sama sekali jika seseorang yang dapat melakukan perjalanan dari negara bagian timur yang menang ke negara bagianmu meninggalkan perahu emas awan mengalir tanpa ada yang menyadarinya. Chu Han mengangguk setuju. Melihat peta di tangannya, dia diam-diam berharap dimanapun Luo Mengcang berada, semuanya akan baik-baik saja selama dia aman. Sesaat kemudian, perahu awan mengalir berlabuh. Ketika Chu Han dan yang lainnya turun dari kabin, angin laut yang sejuk dan asin bertiup ke wajah mereka. Perasaan seperti ini membuat mereka merasa segar. Platform cloud mengalir di kota Ye juga sama. Lusinan pilar batu raksasa menopang tubuh besar perahu emas awan mengalir. Namun, flowing cloud platform di kota Ye berada di darat, sedangkan flowing cloud platform di Whale Island City dibangun di tepi laut. Saat menuruni tangga tinggi, mereka disambut oleh laut biru di kedua sisinya. Ombak menerjang pantai, dan langit biru serta awan putih menghiasi pemandangan. Itu adalah pemandangan yang menenangkan dan memperluas. Tempat yang bagus sekali. Han Yi Kuan berseru kagum. Jika aku tidak terburu-buru mencari nona Mengcang, aku benar-benar berharap bisa tinggal di sini selama 10 hari atau setengah bulan. Mata kecil Hauzi berkedip-kedip dengan cahaya terang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota Kepulauan. Pemandangan baru dan eksotis di sini memang membuka mata mereka. Mereka turun dari flowing cloud boat satu demi satu. Alun-alun yang luas itu ramai dengan aktivitas. Orang-orang datang dan pergi. Karena pertempuran jimat surgawi, yang diadakan setiap tiga tahun sekali, akan segera dimulai, para inskriptionis terkemuka dari seluruh kota Pulau Paus telah berkumpul. Kota Pulau Paus yang sudah ramai dipenuhi orang. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Long Suan Suang bertanya dengan lembut. Chu Hen sekali lagi menyebarkan peta yang ditinggalkan oleh Gu Yu dan menemukan rute menuju makam abadi dan iblis. Makam yang abadi dan iblis berada di barat laut kota Pulau Paus, yang berada di bawah dataran tengah. Kita harus melewati Teluk Buaya Raksasa terlebih dahulu, lalu melintasi beberapa pegunungan sebelum kita dapat mencapai makam yang abadi dan iblis. Petik 2. Kelompok itu mengikuti arahan Chu Hen dan melihat sekeliling. Ada serangkaian pulau tanpa nama dalam perjalanan dari kota Pulau Paus ke Teluk Buaya Raksasa. Jarak antara rute dan Teluk Buaya Raksasa jelas lebih jauh dibandingkan dari kota Ye ke kota Pulau Paus. Tampaknya jalan mereka masih panjang sebelum mencapai makam abadi dan iblis. Aku akan pergi mencari tahu di mana kita bisa menaiki perahu awan mengalir ke Teluk Buaya Raksasa, kata Hao Zi. Chu Hen mengangguk. Dengan itu, Hao Zi berjalan menuju kerumunan di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, pihak lainnya kembali. Platform awan barat yang mengalir di kota Pulau Paus. Kota Pulau Paus merupakan daratan pertama yang berada di luar perbatasan benua timur, dan posisi geografisnya bisa dikatakan meluas ke segala arah. Tidak hanya menghubungkan kota Ye ke dan dari sana, tetapi juga berfungsi sebagai titik transit. Ayo pergi. Tanpa penundaan, kelompok itu langsung menuju platform Flowing Cloud West. Satu di timur, dan satu lagi di barat. Tentu saja, mereka harus melewati pusat kota-kota Pulau Paus. Suasana ramai dan eksotis menyelimuti seluruh bagian dalam kota. Karena pertempuran jimat surgawi, kota Pulau Paus dan pulau-pulau besar di dekatnya semuanya sibuk dengan aktivitas. Saat mereka berjalan di jalanan, rombongan Chu Hen secara tidak sengaja memahami tata letak umum tempat ini. Kota Pulau Paus dikelola bersama oleh penguasa kota dan beberapa klan di sekitarnya. Di antara mereka, penguasa kota, Chi Ming, adalah pemimpinnya, sementara klan lainnya membantunya. Dengan kota terbesar, kota Pulau Paus, sebagai pusatnya, terdapat sepuluh pulau besar, puluhan pulau berukuran sedang, dan lebih dari seribu pulau kecil tersebar di sekitarnya. Kepadatan penduduk kota Pulau Paus juga sangat mengesankan. Setelah beberapa jam, rombongan Chu Hen berhasil menemukan Flowing Cloud West Platform, dipandu oleh orang yang lewat. Dibandingkan dengan platform timur, konstruksi platform barat sangat spektakuler dan mewah. Area luas itu jelas berlapis, dengan anjungan pengamatan laut megah yang disusun berjajar. Di langit di atas perairan pantai, tiga perahu emas awan mengalir yang sangat besar melayang di antara langit dan bumi seperti binatang prasejarah. Melihat pemandangan di depan mereka, Chu Hen dan yang lainnya diam-diam menghela nafas kagum. Itu benar-benar suatu tindakan yang luar biasa. Segera setelah itu, mereka tiba di ruang resepsi tempat mereka dapat membeli token asrama. Itu adalah bangunan tiga lantai yang didekorasi dengan mewah. Tata letak bangunannya mirip dengan pegadaian. Sebuah konter ditempatkan secara horizontal di dalam, dan seorang wanita muda cantik sedang duduk di dalam. Wanita muda itu sedikit terkejut melihat rombongan Chu Hen masuk. Apakah kalian semua di sini untuk membeli token asrama? Ya, beri aku delapan token boarding ke teluk buaya raksasa. Kata Chu Hen tanpa ragu-ragu. Wanita muda itu sedikit bingung. Kebanyakan orang datang ke kota Pulau Paus akhir-akhir ini, dan hanya sedikit yang tersisa. Namun meski dia bingung, wanita muda itu tetap menerimanya dengan hangat. Bolehkah aku bertanya kabin seperti apa yang kamu inginkan? Kelas khusus. Jawab Chu Hen dengan santai. Tidak perlu terlalu mahal, yang berukuran sedang saja sudah cukup, Long Suan Suang menyarankan dari samping. Yang lain mengangguk setuju. Kelas khusus memang tidak sepadan. Bagaimanapun, ketika kita berkultivasi, belasan hari akan berlalu dalam sekejap mata, Han Yi Kuan menimpali. Kalau begitu, ayo pilih yang sedang. Chu Hen tidak memaksa. Kabin berukuran sedang berisi 5 miliar batu kristal primal bermutu tinggi per orang. Totalnya 40 miliar. Terima kasih. Wanita muda itu memberikan sebuah angka. Saat Chu Hen hendak membayar, wanita muda itu berbicara lagi. Bolehkah aku meminta kartu masukmu? Lulus. Semua orang terkejut, dan mereka saling memandang. Han Yi Kuan melangkah maju dan bertanya, izin apa? Apakah kamu tidak punya izin? Wanita muda itu juga sangat bingung. Dia bertanya lagi, mungkinkah kamu baru saja datang dari benua timur? Apakah ada masalah? Chu Hen bertanya. Wanita muda itu tersenyum sopan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, semuanya, karena pengelolaan pulau-pulau di laut yang ketat. Untuk mencegah orang-orang dari benua lain memasuki perbatasan masing-masing, kita memerlukan izin untuk melakukan perjalanan antar benua. Mereka. Ini seperti bagaimana orang dari tempat lain memerlukan izin jika ingin pergi ke benua timur. Di mana kita bisa mengajukan izin? Restoran lompat ikan di kota, jawab wanita muda itu. Dia melanjutkan, sebenarnya, keberuntunganmu cukup bagus. Penguasa kota menerobos ke alam abadi kuno bulan lalu, dan seluruh kota sangat senang karenanya. Tiket masuk ini akan memberimu harga yang sangat diskon. Harga setelah diskon. Berapa harganya? Mu Feng bertanya sambil menyipitkan matanya. Hem, seharusnya itu bukan 10 miliar batu kristal primal bermutu tinggi. Sial, Mu Feng segera mengutuk. Sepertinya yang disebut, pas itu hanyalah alasan bagi kota pulau Paus untuk menghasilkan uang, bukan? Sejujurnya, di tempat sebesar ini, tidak ada yang akan peduli apakah ada satu orang lagi atau lebih sedikit orang. Meskipun kata-kata Mu Feng tepat sasaran, wanita muda itu tidak marah. Dia masih tersenyum sopan, dan berkata, Tuan muda, Anda benar. Bagaimanapun, perahu awan mengalir ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kota pulau Paus. Namun, istana Tuan Kota dan beberapa keluarga besar perlu mempertahankannya. Pesan di sini, jadi mereka hanya bisa menggunakan, pas untuk mendapatkan sejumlah remunerasi. Kalau begitu istana Tuan Kota juga harus meminta uang kepada kekuatan di balik perahu awan mengalir. Mengapa mereka harus memintanya dari para penumpang? Ini, wanita muda itu kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa tersenyum canggung. Ini adalah aturan umum di berbagai lautan. Kuharap Tuan muda tidak mempersulit gadis lemah sepertiku. Mu Feng melambaikan tangannya, bertindak seolah-olah dialah yang menindas pihak lain. Chu Hen tidak banyak bicara. Saat berada di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Bagaimanapun, itu hanyalah satu prosedur lagi. Segera setelah itu, rombongan meninggalkan teras barat perahu awan mengalir dan tiba di pusat kota-kota Pulau Paus. Setelah bertanya-tanya beberapa kali, kelompok Chu Hen menemukan lokasi Fish Layup Overbuilding. Bangunan tersebut memiliki aura yang luar biasa dan dibangun dengan gaya antik. Tulisan, ikan melompati gedung, tertulis di papan nama di depan pintu, seolah-olah itu adalah jejak ikan yang berenang lewat. Chu Hen dan teman-temannya melangkah masuk. Interiornya luas dan terang, dan aula utama didekorasi dengan aneh. Ada air mancur di tengah kolam. Beberapa koi merah dengan sisik bersinar memancarkan vitalitas, seolah-olah itu adalah pertanda baik. Tidak banyak orang di gedung Fish Layup Over. Semua orang berbaris di depan meja panjang. Setelah membayar biaya yang besar, mereka menerima sebuah gulungan yang tampak seperti dekret kekaisaran. Apakah kamu di sini untuk mengajukan izin laut? Seorang lelaki tua dengan pakaian bersih dan mulia berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Chu Hen mengangguk. Bolehkah saya bertanya berapa banyak dari Anda yang memerlukan izin? Kalian semua. Oh, mata lelaki tua itu berbinar, dan dia buru-buru membawa kelompok Chu Hen ke konter paling dalam. Kalian bisa mendapat prioritas. Orang-orang lain di aula agak tidak senang. Mengapa mereka yang datang terlambat mendapat prioritas? Bukankah hanya karena ada lebih banyak orang? Namun, penonton hanya berani berbicara dengan suara pelan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kediaman tuan kota. Di sisi lain, lelaki tua itu mengeluarkan buku catatan emas dari konter. Dari mana asal kalian? Kamu tinggal di mana? Prefektur Timur yang berjaya di Benua Timur. Itu sangat jauh. Orang tua itu agak heran. Kemudian, dia menanyakan beberapa pertanyaan biasa. Jawaban Chu Hen agak biasa saja, dan lelaki tua itu tidak menyelidiki lebih jauh. Dia hanya mendaftarkannya. Sebanyak delapan orang, delapan miliar batu kristal primordial kelas atas dengan total enam puluh empat miliar. Saya hanya akan menagi Anda enam puluh miliar. Lelaki tua itu tersenyum ramah. Perampokan, Mu Feng mengutuk dalam hatinya. Hao Zi, Ye Yao, dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Adapun Han Yikuan, Kiao Xiao Wan, dan Si Feng Zi, mereka tampak seolah-olah itu bukan urusan mereka. Lagi pula, mereka meminta uang Chu Hen, jadi mereka tidak merasakan kesulitan sama sekali. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Orang tua itu juga dengan antusias mengeluarkan delapan gulungan dari belakang meja kasir. Pengerjaan gulungan itu sangat indah, dan terlihat jauh lebih indah daripada dekrit kekaisaran yang dikeluarkan oleh kaisar. Saat Chu Hen menyerahkan cincin penyimpanan, dia juga mengulurkan tangannya untuk mengambil gulungan itu. Namun, sedetik sebelum ujung jarinya menyentuh gulungan itu, terdengar suara, Hua. Gelombang udara yang panas menumpuk dan naik, dan nyala api hijau tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyelimuti gulungan itu. 987. Wuss. Gelombang udara yang panas tiba-tiba naik. Saat Chu Hen hendak mengambil gulungan itu, nyala api hijau muncul entah dari mana dan terbang keluar tanpa peringatan apapun, langsung membakar delapan lintasan menjadi abu. Siapa yang berani kurang ajar sampai membakar? Lelaki tua itu terkejut dan marah, tetapi ketika dia melihat siapa orang itu, wajahnya memucat dan dia menelan bagian kedua dari kalimatnya. Mu, mu, komandan mu si, apa yang kamu lakukan? Mengikuti tatapan heran lelaki tua itu, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melihat beberapa penjaga mengenakan baju besi yang kuat dan memegang senjata tajam di tangan mereka dengan dingin melihat ke arah mereka. Orang yang memimpin tampaknya berusia tiga puluhan. Matanya agak dingin seperti pisau, dan pedang panjang bersarung tergantung di pinggangnya. Tubuhnya samar-samar memancarkan aura dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Orang-orang lain di aula juga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu adalah komandan penjaga kediaman tuan kota, mu si. Mengapa dia ada di sini? Saya ingin tahu orang buta mana yang akan kurang beruntung. Bisikan pelan mencapai telinga Chu Hen dan yang lainnya. Terlihat ria parubaya bernama mu si ini agak ditakuti di kota Pulau Paus. Melihat lelaki tua yang kebingungan itu, senyuman sembrono muncul di wajah mu si. Dia melirik ke arah Chu Hen dan yang lainnya. Identitas orang-orang ini agak mencurigakan, jadi kami tidak akan mengeluarkan izin untuk saat ini. Mencurigakan. Semua orang di aula tercengang. Mu Feng segera melompat keluar dan berteriak. Saya katakan, komandan sesuatu. Jangan bicara omong kosong, oke. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kita semua adalah warga negara yang baik, oke. Maaf, tapi apakah anda warga negara yang baik atau tidak, itu terserah saya untuk memutuskan. Kamu bertindak terlalu jauh. Mata Han Yikuan menjadi dingin, dan dia hampir marah. Kurang ajar. Beberapa penjaga lapis baja di belakang mu si semuanya meraung marah, masing-masing dari mereka mengarahkan tombak mereka ke tanah, tubuh mereka meledak dengan niat membunuh yang dingin. Han Yikuan mencibir, Huh, hanya sekelompok orang tak berguna yang tak berguna. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berteriak di depanku? Sebagai murid langsung dari kepala istana-istana Jiuhua, Han Yikuan tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Dia hendak bergerak, tapi Chu Hen mengulurkan tangan dan menghentikannya. Hao Xi, yang berada di belakangnya, juga menasihati dengan suara rendah, ini bukan negara bagian timur yang menang. Jangan gegabuh. Apa, Anda ingin bertarung di sini? Musi memandang mereka dengan mengejek, nadanya penuh penghinaan. Aku sebenarnya berharap kamu melakukan itu. Lagi pula, aku tidak punya alasan untuk menjatuhkanmu. Itu adalah provokasi yang terang-terangan. Dia secara terbuka mencari masalah. Setiap kata dan tindakan pihak lain menunjukkan bahwa dia menentang Chu Hen dan yang lainnya dengan kekerasan yang sama. Chu Hen mendongak dan bertanya dengan penuh minat, berapa lama Anda menunggu untuk memverifikasi asal-usul kami? Tergantung mood saya. Lagi pula, kota Pulau Paus kita akan sangat sibuk dalam beberapa hari mendatang. Musi tersenyum dengan tenang, lalu mengangkat alisnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia berpura-pura mengingatkan mereka, oh, benar. Pengingat yang ramah. Orang yang kamu sakiti di perahu awan mengalir bermargaci. Chi Juexin. Mereka terkejut. Long Suan Suang, Ye Yao, Mu Feng, dan Hao Xi saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Nama keluarga Chi. Bukankah ini berarti pihak lain adalah kerabat langsung Tuan Kota Chi Ming? Tentu saja. Chu Hen dengan lembut menganggupkan kepalanya. Seutas benang gemetar melintas di matanya yang dalam. Seolah-olah dia tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Terima kasih telah memberitahu saya. Chu Hen tersenyum, lalu berkata kepada orang-orang di belakangnya, ayo pergi. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Karena mereka telah menyinggung seseorang dari istana Tuan Kota, tidak ada gunanya tinggal di sini. Tunggu. Musi tiba-tiba menghentikan mereka dengan teriakan dingin, lalu berjalan lurus menuju Ye Yao, pandangannya tertuju pada Noni yang berada di pelukan Ye Yao. Mengapa binatang Yin yang dibesarkan oleh Tuan Kota Muda kita di tanganmu? Dengan itu, Musi mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Berdengung. Namun di saat berikutnya, telapak tangan sedingin es dengan kuat menggenggam lengan Musi, diiringi dengan suara tenang Chu Hen. Maaf, ini tidak boleh disentuh oleh siapapun. Oh, apakah begitu? Musi mencibir, matanya menjadi dingin. Wash, nyala api hijau tua keluar dari lengan Musi, seperti api hantu, dan menerkam ke arah telapak tangan Chu Hen. Gelombang udara yang panas menyebabkan suhu di aula meningkat dengan cepat, dan bahkan ruangan pun menjadi melengkung karena panas. Namun, Chu Hen tidak memiliki sedikitpun rasa panik di wajahnya. Sebelum nyala api hijau tua menyelimuti tubuhnya, nyala api ungu yang menyihir muncul entah dari mana. Begitu kedua api bertemu, mereka langsung saling merobek. Hanya dalam satu atau dua detik, api ungu langsung menelan api hijau dengan cara yang kejam. Anda. Ekspresi Musi berubah, dan dia buru-buru melepaskan energi batinnya yang kuat untuk melepaskan diri dari kendali Chu Hen, mundur dua meter dalam beberapa langkah. Chu Hen berbalik ke samping dan tersenyum. Baginda, yang terbaik adalah tidak menyalakan api. Akan buruk jika Anda membakar diri Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa binatang Yin yang ini dibesarkan oleh istana tuan kota Anda, jadi mengapa Anda tidak memanggilnya dan melihat apakah itu akan merespons. Seluruh wajah Musi menjadi dingin, dan rasa dingin melonjak di matanya. Melihat penampilan pihak lain yang kempes, Han Yikuan, Mu Feng, dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas kebencian. Ayo pergi, kata Chu Hen dengan suara yang dalam. Penjaga istana tuan kota tidak berkata apa-apa lagi, dan mengangkat tombak mereka untuk menghalangi jalan. Apa, bolehkah saya mengetahui alasan menahan kami? Jangan bilang kalau kita akan di penjara tanpa alasan saat kita melewati kota Pulau Paus. Suara Chu Hen keras, dan nada lurusnya menyebar ke seluruh aula utama restoran Fish Layup. Orang lain di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dan berdiskusi dengan suara rendah. Ekspresi Musi gelap dan pucat. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan dingin, biarkan mereka pergi. Baru setelah itu para penjaga menarik senjatanya dan melepaskannya. Chu Hen menjentikan lengan bajunya dan pergi bersama orang-orang di belakangnya. Komandan, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Seorang penjaga bertanya dengan suara rendah. Musi menghela nafas dalam-dalam. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa bersembunyi. Kirimkan seseorang untuk mengawasi mereka. Setelah mengatakan itu, Musi sedikit melonggarkan cengkramannya di tangan kanannya. Bagian dalam telapak tangan kanannya dipenuhi bekas luka bakar. Siapa sebenarnya bajingan sialan ini? Tangan Musi sedikit gemetar, dan sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Saat mereka meninggalkan restoran Fish Leap, hari sudah sore. Mereka sibuk sepanjang hari, berlari dari timur ke barat, namun pada akhirnya, mereka masih belum meninggalkan kota Pulau Paus. Hal ini agak menyedihkan. Dengan susah payah, mereka menemukan sebuah restoran dengan kamar kosong, dan rombongan Cu Hen akhirnya memiliki tempat untuk beristirahat untuk sementara waktu. Jalanan yang ramai bisa dikatakan luar biasa ramai. Di lantai dua sebuah restoran yang bisa dibilang elegan, Cu Hen, Long Suansuang, Ye Yao, delapan orang, dan seekor binatang yin yang duduk mengelilingi meja persegi. Suasana di dalam dan di luar restoran sangat meriah. Pelanggan di meja lain juga asyik mengobrol, minum, dan mengobrol dengan riang. Adapun topik diskusi mereka, tentu saja, pertempuran jimat surgawi, yang akan berlangsung dalam tiga hari. Pertempuran jimat surgawi akhirnya tiba. Saya tidak hadir terakhir kali saya pergi ke benua timur, jadi saya pasti tidak boleh melewatkannya kali ini. Haha, benar juga. Kabarnya, pertempuran jimat surgawi tahun ini akan menjadi yang termegah sejauh ini. Tidak hanya ada banyak inskriptionis terkemuka dari benua timur, tetapi bahkan beberapa kekuatan besar di dekat benua tengah telah mengirim orang ke sana. Aku juga pernah mendengar bahwa yang paling terkenal adalah dua inskriptionis jenius dari Zhong Yuan Castle, Su Lingzu dan Song Xiu. Keduanya juga datang dari jauh. Pertempuran jimat surgawi tahun ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Meski begitu, saya masih lebih optimis tentang beberapa jenius lokal di kota Pulau Paus kita. Misalnya, Tuan Muda Liu Yan dari keluarga Liu dan Nona Sui Feng dari keluarga Sui. Mereka semua adalah talenta muda kelas satu. Tentu saja, hehe, yang paling saya optimis adalah gubernur muda kota kita, Cijueksin. Hahaha, para pemikir hebat berpikiran sama. Saat menyebutkan tiga kata, Cijueksin, semua orang di restoran mengacungkannya, menyatakan persetujuan mereka. Orang seperti apa gubernur kota muda itu? Dia seorang jenius luar biasa yang menjadi master rune duniawi pada usia 15 tahun. Dia baru berusia 20-an, tapi dia sudah menjadi master rune surgawi peringkat 5. Masa depannya pasti tidak terbatas. Itu benar. Gubernur kota muda tidak hanya luar biasa, bahkan gubernur kota kita berhasil menembus tahap abadi kuno bulan lalu. Hanya berdasarkan dua poin ini, akan sulit bagi kota pulau Paus kita untuk tidak mengalami kemunduran. Meskipun diskusi semua orang berjalan lancar, Chu Hen, Han Yikuan, Si Fengzi, dan yang lainnya sepertinya tidak cocok dengan suasana yang meriah. Apalagi saat mendengar nama, Cijueksin, mereka semakin merasa tidak senang. Sialan, Keberuntunganku benar-benar buruk. Aku tidak percaya aku benar-benar bertemu dengan hantu saat menaiki perahu awan mengalir, Mu Feng mengutuk sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melirik ke arah Kiao Xiaowan yang berdiri di sampingnya dan berkata, Jika itu yang kamu inginkan, kamu bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kiao Xiaowan memutar matanya ke arahnya dan menjawab dengan nada menghina, Apa hubungannya denganku? Yang menyinggung Cijueksin adalah sedikit dari Anda. Apa hubungannya dengan saya? Berhentilah berdebat, tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Hao Zi buru-buru menghentikan mereka. Ye Yao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara bersalah, Ini semua salahku, maafkan aku. Chu Hen tersenyum hangat dan mengusap kepalanya. Tidak apa-apa, selalu ada solusi. Solusi apa? Terbang saja. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Kiao Xiaowan menambahkan, Apakah kamu bercanda? Deat Storm dapat membunuh Anda dalam beberapa gerakan. Mu Feng juga meminta dimarahi. Melihat keduanya akan bertengkar lagi, yang lain mau tidak mau merasa pusing. Mata indah Long Suan Suang menoleh untuk melihat Si Feng Zi yang diam dan bertanya, Senior Si Feng, apakah Anda punya ide? Si Feng Zi menyipitkan mata lamanya dan berkata, Mungkin kita bisa membuat alat navigasi yang mirip dengan Flowing Cloud Bot. Semua orang terkejut, tapi tak lama kemudian Si Feng Zi menggelengkan kepalanya, tetapi sangat sulit untuk menyelesaikan tugas ini. Saya khawatir ini akan membutuhkan banyak sumber daya dan waktu. Jika Cijuexin tidak mau menunggu sampai saat itu. Mendengar perkataan Si Feng Zi, beberapa dari mereka kembali terdiam. Tanpa bantuan Flowing Cloud Bot, mustahil bagi mereka untuk melewati Deat Storm di laut. Sekali lagi, segalanya menjadi dilema. Sejak awal, Cujhen tidak mengungkapkan pikiran batinnya. Matanya tertuju pada cangkir teh di atas meja, dan matanya yang semakin dalam seperti jurang maut. Berita besar, berita besar, berita besar yang baru saja dirilis, haha. Pada saat ini, seseorang bergegas dari bawah restoran, bersemangat seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Perhatian semua orang tertuju pada pihak lain. Berita apa? Hadiah, hadiah, hadiah untuk pertempuran jimat surgawi. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisakah kalian menebak apa sebenarnya itu? Mata semua orang berbinar, dan mereka bertanya satu demi satu. Sebesar apa? Cepatlah, jangan biarkan kami dalam ketegangan. He he. Tria yang berlari mengangkat cangkir anggur berkualitas yang baru saja dituangkan ke atas meja dan meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian dia berteriak dengan gembira dan nyaman, lumayan, lumayan, anggur enak, anggur enak. Biar ku beritahukan padamu, tiga hadiah teratas tahun ini adalah Yang Kauldron, peringkat ke-8 dalam daftar senjata ilahi. Rantai Nebula, peringkat ke-9 dalam daftar senjata suci. Wow. Semua orang terkejut. Dua benda suci berada di peringkat sepuluh besar. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Bukankah ada tiga? Apa lagi? Ya, beritahu kami dengan cepat. Setelah meminum segelas anggur enak lagi, pria itu menganggup puas. Kemudian, matanya berbinar saat dia mengucapkan beberapa kata. 988 Yang Kauldron, peringkat ke-8 dalam peringkat senjata suci. Rantai Nebula, peringkat ke-9 di peringkat senjata suci. Adapun hadiah ketiga, ini cukup istimewa. Itu, perahu emas awan mengalir. Apa? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh lantai dua pup menjadi gempar. Pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengarnya yang bermaksud demikian. Chu Hen, Si Feng Zi, dan orang lain yang duduk di dekatnya terkejut. Delapan dari mereka mengangkat kepala pada saat yang sama dan saling memandang. Setelah ini, suara keraguan terdengar. Bagaimana itu bisa menjadi perahu emas awan mengalir? Apa yang kamu banggakan? Benar, tahukah kamu betapa mengerikannya harga perahu emas awan mengalir? Cepat dan bayar aku kembali untuk anggur yang telah kamu minum. Kamu hanya mencoba menipuku dari anggurku. Semuanya, semuanya, jika aku membual, aku akan disambar petir, pria itu menepuk dadanya dan berkata dengan tegas, hadiah ketiga pastinya adalah perahu emas awan mengalir. Namun, itu bukan salah satu dari perahu emas mengalir raksasa itu. Cloud Golden Boats berlabuh di pelabuhan. Itu kecil. Yang kecil. Penonton terkejut sekali lagi, dan merasa ragu. Perahu emas awan mengalir panjangnya hanya sekitar 100 meter, 10 kali lebih kecil dari perahu emas awan mengalir raksasa. Namun, bahan yang digunakan dan cara pembuatannya sama persis. Teman-teman, ia juga dapat melakukan perjalanan melalui badai di laut. Wah, itu luar biasa. Bukankah itu berarti orang yang memperoleh perahu emas awan mengalir bisa melakukan perjalanan melintasi laut kapan saja? Bukankah sudah jelas? Gubernur kota pasti menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan perahu emas awan mengalir, kan? Tentu saja, dikatakan bahwa sumber daya yang digunakan oleh perahu emas awan mengalir setara dengan pendapatan gubernur kota selama 3 tahun terakhir. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Sepertinya gubernur kota Ciming sangat senang. Kalau tidak, dia tidak akan begitu murah hati. Sejak gubernur kota Ciming menerobos ke alam abadi, seluruh kota sangat gembira. Hadiah untuk pertempuran jimat surgawi juga sangat besar. Hanya dua senjata suci yang berada di peringkat 10 besar sudah cukup untuk membuat banyak orang berebut mendapatkannya, belum lagi perahu emas awan mengalir. Dengan perahu emas awan mengalir, dia tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk menaiki perahu umum itu. Bagi banyak kekuatan dan keluarga yang tinggal di sekitar laut, pentingnya hal ini sudah jelas. Sepertinya pertempuran jimat surgawi tahun ini akan sangat intens. Aku tak sabar untuk itu. Sementara semua orang mengagumi kepahlawanan istana tuan kota, pihak lain juga diam-diam memulai diskusi. Beberapa dari mereka menatap Cuhan dengan rasa ingin tahu. Di antara delapan orang tersebut, hanya Cuhan dan Si Fengzi yang merupakan seniman Tato. Jika yang terakhir, tentu tidak akan ada masalah. Namun, aturan pertempuran jimat surgawi menyatakan bahwa mereka yang berusia di atas 30 tahun tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, semua tanggung jawab berat berada di pundak Cuhan. Setelah hening sejenak, mata Cuhan bersinar dengan cahaya yang tegas. Senior Weswin akan menemaniku sebentar, yang lain bisa pergi dan istirahat nanti. Dia sedikit terkejut, tapi sepertinya itu sesuai ekspektasinya. Mata tuasi Fengzi bergerak-gerak, dan ada sedikit makna di dalamnya. Long Suan Suang mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan Cuhan, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Bibir merahnya sedikit terbuka, itu terlalu memaksa, ayo pikirkan ide lain. Dia tahu bahwa pencapaian Cuhan dalam seni runeh hanya berada di rana ahli Tato bumi. Dan, dalam kompetisi akbar seperti itu, pasti akan banyak ahli Tato surgawi yang berpartisipasi. Ini akan menjadi pertemuan naga dan harimau. Jika itu adalah kompetisi seni bela diri, semua orang sangat percaya diri pada Cuhan. Sedangkan untuk pertempuran jimat surgawi, akan sulit baginya untuk menonjol. Terlebih lagi, jika dia ingin mendapatkan perahu emas awan mengalir, sebagai hadiah, dia harus berada di posisi tiga besar. Mudah untuk membayangkan betapa sulitnya hal itu. Yang lain juga terdiam, kecuali Kiao Xiaowan, yang dengan santai meminum teh panasnya dan memakan kue-kuenya, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Han Yikuan diam-diam menyikutnya dengan sikunya dan berbisik. Kataku, tidak bisakah kamu menjaga dirimu sendiri? Meski kamu ingin berpura-pura gugup, bukan? Tuan ketiga dari Provinsi Timur Kemenangan, tidak mungkin dia bahkan tidak bisa sampai ke kota Pulau Paus, kan? Jika itu masalahnya, sebaiknya dia kembali saja ke Benua Timur. Kiao Xiaowan berkata dengan tidak setuju. Mu Feng dan Hao Zi sedikit tidak senang, dan saat mereka hendak balas memarahi, Cu Hen berdiri dan berkata sambil tersenyum, kamu benar. Sebenarnya, menurutku, ini bukan masalah besar. Tatapan Cu Hen beralih, dan dia mengungkapkan sikapnya. Senior Angin Barat, ayo pergi. Si Feng Zi tidak banyak bicara, dan segera berdiri dan meninggalkan restoran bersama Cu Hen. Sekitar satu jam kemudian, langit di luar sudah berubah menjadi malam. Awan di Cakrawala sungguh indah, seperti bunga dan brokat, seperti pemandangan puitis dan indah yang dihiasi oleh peri. Jalan-jalan di kota Pulau Paus semuanya digantung dengan Lentera dan Leontin yang mempesona. Ini adalah waktu tersibuk di pusat kota, dengan lampu terang dan arus kuda dan kereta yang tak ada habisnya. Setelah bertanya kepada orang yang lewat, Cu Hen dan Si Feng Zi tiba di depan sebuah bangunan batu giyok mewah yang bersinar dengan permata dan permata. Bangunan mega itu didekorasi dengan berbagai warna, dan sosok-sosok muda yang mengenakan pakaian cantik dengan temperamen luar biasa masuk dan keluar dari sana. Kebanyakan dari mereka memancarkan aura transcendent bawaan seorang seniman pola. Paviliun Gerbang Naga. Ini dia. Melihat papan nama dominan yang tergantung di atas bangunan batu giyok, Cu Hen mengungkapkan ekspresi tenang. Ayo masuk, kata Si Feng Zi. Cu Hen mengangguk, dan mereka berdua melangkah ke tangga menuju pintu masuk. Saat berjalan ke aula, mereka melihat sekitar 180 orang berkumpul di dalam. Sekilas, lebih dari 70 persen dari mereka adalah seniman pola, dan banyak dari mereka memancarkan gelombang energi reiki yang cukup kuat. Di tengah aula ada sebuah lorong, dengan meja dan kursi ditempatkan di kedua sisinya. Beberapa seniman pola telah berkumpul dan berdiskusi satu sama lain. Ada juga beberapa orang yang memadatkan serangkaian rune bermutu tinggi untuk berdiskusi. Meski begitu, tidak sulit untuk melihat bahwa sebagian besar orang yang hadir berada di sini untuk menguji keadaan, untuk menguji kekuatan lawan mereka. Kedatangan Cu Hen dan Si Feng Zi pun menarik perhatian sebagian orang. Bahkan ada beberapa aura penyelidik tersembunyi yang mengintip ke arah Cu Hen. Cu Hen tidak mau repot-repot memperhatikan mereka. Lagi pula, ada banyak orang yang licik di dunia ini. Saya di sini untuk mendaftar ke pertempuran jimat surgawi. Saat mereka berjalan ke bagian terdalam aula, Cu Hen mengungkapkan niatnya kepada resepsionis wanita muda. Resepsionis wanita itu tersenyum sopan. Tolong tunggu di sini sebentar. Dia memimpin Cu Hen dan Si Feng Zi agak jauh di belakang mereka, dan di depan mereka ada aula dalam. Di aula dalam, ada sebuah tablet batu setinggi sekitar 2 meter. Tablet batu itu seperti batu giyok, dan memiliki kilau zamrut. Ada ukiran rune yang rumit dan sulit dipahami di atasnya. Seorang lelaki tua dengan separuh rambut dan janggutnya sedang duduk di kursi lebar di sampingnya. Matanya setengah tertutup, seolah dia sedang tidur. Orang lain secara metodis menginstruksikan seniman pola yang datang untuk mendaftar untuk menyelesaikan beberapa tindakan sederhana. Apa yang mereka lakukan? Cu Hen bertanya. Si Feng Zi melihatnya sekilas dan menjawab dengan santai, itu adalah batu ujian untuk energi reiki. Menguji batu. Cu Hen sedikit terkejut. Saat ini, seorang pemuda kebetulan berjalan ke depan. Saya Liu, dari Teluk Buaya Raksasa. Seorang pria parubaya melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, keluarkan barang pajanganmu untuk kompetisi. Pria bernama Liu mengeluarkan belati yang berkilau hitam. Pria parubaya itu mengambilnya dan dengan hormat menyerahkannya kepada pria tua yang sepertinya sedang tidur. Orang tua itu bahkan tidak mengedipkan mata saat dia dengan tenang mengucapkan beberapa patah kata. Senjata suci tingkat bintang, hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kata, nyaris, membuat Liu merasa sedikit malu. Pria parubaya itu mengangguk, lalu berkata kepada Liu, letakkan tanganmu di atas batu ujian. Liu melakukan apa yang diperintahkan. Dia meletakkan tangannya di permukaan tablet batu dan melepaskan sedikit energi reiki. Weng! Batu uji segera memancarkan cahaya redup, seolah-olah memancarkan gumpalan cahaya hijau pekat. Yang mengejutkan adalah belati hitam di tangan pria parubaya itu sepertinya dipanggil karena juga memancarkan cahaya berkilau. Cukup, kata pria parubaya itu. Liu menarik kembali energi reiki dan menghela nafas lega. Pria parubaya itu mengembalikan belati itu padanya dan mengeluarkan tablet biok sepanjang dua jari dan menyerahkannya. Hanya ada satu nomor yang terukir di tablet biok. Berikutnya, pria parubaya itu mengulangi prosesnya dan berteriak. Ketika Cuhan melihat ini, dia merasa sedikit bingung. Mengapa ini sangat merepotkan? Orang di depan Cuhan mau tidak mau berbalik dan bertanya, apakah adik laki-laki ini pertama kali berada di kota Pulau Paus? Iya, aku sudah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Haha, tidak apa-apa. Bukan berarti kamu satu-satunya yang ada di sini untuk pertama kalinya. Ini sebenarnya sudah menjadi aturan pertempuran jimat surgawi sejak awal. Setiap peserta harus menunjukkan karya mereka yang telah selesai. Hanya mereka yang yang telah mencapai standar memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Misalnya, menempas senjata suci tingkat bintang atau menyempurnakan ramuan tingkat bumi tingkat rendah. Sedangkan untuk menyiapkan formasi, itu sedikit lebih merepotkan. Anda harus keluar untuk mengikuti tes publik. Senjata suci tingkat bintang. Obat mujarab tingkat bumi tingkat rendah. Cuhan menganggup dalam hati. Tampaknya persyaratan, pertempuran jimat surgawi, ini cukup tinggi. Misalnya, senjata suci tingkat bintang dan ramuan tingkat bumi tingkat rendah. Seseorang setidaknya harus mencapai tahap akhir dari seorang ahli tato spiritual untuk dapat melakukannya. Selain itu, mereka memerlukan serangkaian bantuan eksternal. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki pencapaian ahli tato spiritual tingkat tinggi atau lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lalu kenapa kita harus menggunakan tablet Giyok untuk mengujinya? Cuhan bertanya lagi. 989 Tes Prasasti Giyok adalah untuk mencegah orang memberikan barang palsu yang dibuat oleh orang lain sebagai miliknya. Lagi pula, barang yang dibuat dengan tangan sendiri akan memiliki atribut energi reiki. Prasasti Giyok ini dapat mendeteksi apakah senjata dan ramuan tersebut memiliki aura energi reiki penyulingan. Jadi begitu. Setelah mendengarkan penjelasan pemuda di depannya, Cuhan tiba-tiba mengerti. Terima kasih telah memberitahu saya. Sama-sama, ini bukan masalah besar, tidak perlu berterima kasih padaku. Pihak lain tertawa terbahak-bahak, terlihat agak ramah. Karena masih banyak orang di depan Cuhan, dia harus menunggu. Dibandingkan dengan Rune Masters yang berinteraksi satu sama lain di aula besar, staff yang bertanggung jawab menerima pendaftaran tampak sangat membosankan. Terutama lelaki tua yang duduk di kursi, kepalanya selalu menunduk, tampak seperti hendak tertidur. Karya lebih dari 10 kontestan semuanya ceroboh dan biasa saja, tidak mampu menarik minat pihak lain. Setelah sekian lama, bahkan ramuan tingkat bumi tingkat tinggi atau artefak sage tingkat yang tidak terlihat. Memang sedikit membosankan. Berikutnya. Setelah menerima kontestan artefak sage tingkat bulan, pria parubaya itu bahkan tidak mengizinkannya mengikuti tes prasasti giok dan langsung meminta orang berikutnya untuk maju ke depan. Sepertinya pihak lain hanya ingin segera mengakhiri pendaftaran membosankan ini. Ada kurang dari empat orang yang tersisa di depan Cuhan, dan itu akan menjadi gilirannya dalam waktu sekitar setengah cangkir teh. Apa item kompetisimu? Pria parubaya itu menguap lebar. Begitu dia selesai berbicara, suara senjata tajam yang keras dan jelas terdengar di aula. Dalam sekejap, cahaya pedang yang terang dan indah menyala, dan semua orang di aula langsung terkejut. Lelaki tua yang duduk di kursi lebar dengan mata menyipit itu segera mengangkat kepalanya. Ekspresi mengantuknya hilang, dan wajahnya yang keriput menunjukkan kegembiraan. Pedang yang bagus, itu adalah artefak sage. Wow! Begitu dia selesai berbicara, semua orang di aula tiba-tiba berdiri dan mengelilinginya. Itu luar biasa. Satu lagi orang aneh. Untuk bisa membuat artefak sage, dia pastinya adalah master rune tingkat surga. Chu Hen dan Si Feng Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan heran. Itu adalah belati yang tampak aneh dan berbentuk seperti pisau pemotong kayu. Kelihatannya tidak terlalu tajam, dan bilahnya agak tebal, tapi mengeluarkan aura yang menakutkan. Setelah itu, perhatian semua orang mengikuti belati itu ke orang yang memegangnya. Itu adalah sosok tinggi yang terbungkus jubah. Bahkan kepalanya tertutup, memberikan perasaan misterius. Orang tua itu berdiri dan berkata, benarkah? Pihak lain kemudian mengangkat tudung jubahnya dengan satu tangan, memperlihatkan wajah persegi yang agak heroik. Alis orang ini melonjak karena kebenaran, matanya cerah, dan auranya stabil. Hua! Kerumunan di sekitarnya sekali lagi menjadi gempar. Itu Song Siu dari kastil Song Yuan. Tidak heran dia bisa memalsukan artefak suci yang masuk dalam daftar artefak suci. Luar biasa! Sebenarnya itu Song Siu. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Tria yang antusias di depan Chu Han juga sangat terkejut dan berkata. Orang tua yang bertanggung jawab atas pemeriksaan itu juga menganggup mengiakan. Saat semua orang tertarik pada Song Siu, yang tiba-tiba mengejutkan penonton, sebuah suara yang sangat sumbang terdengar. Hehe, aku bertanya-tanya siapa yang bertingkah begitu licik. Jadi itu lagu keajaiban hebat. Kupikir itu adalah seorang bajingan kecil yang telah melakukan kesalahan. Tawa Sembrono itu membawa sedikit rasa jijik, dan nada lugasnya penuh dengan provokasi. Tatapan semua orang tertuju ke tempat yang sama. Di salah satu sisi Aula, sesosok tubuh muda dengan senyuman Sembrono di wajahnya sedang duduk santai di sana, bermain dengan token peserta di tangannya. Setelah melihat orang ini dengan jelas, keterkejutan di wajah semua orang tidak kalah dengan keterkejutan Song Xiu. Itu Liu Yan. Liu Yan adalah seorang seniman rune jenius dari keluarga Liu di kota Pulau Paus. Dia adalah salah satu favorit lokal untuk memenangkan kejuaraan, dan ketenarannya bagaikan matahari di tengah hari. Kapan Liu Yan tiba, aku bahkan tidak melihatnya. Aku tidak tahu. Sepertinya tidak ada orang di sana sekarang. Mungkinkah itu seni rune gaib? Luar biasa, dia benar-benar bisa menampilkan seni rune gaib di depan umum tanpa ada yang menyadarinya. Munculnya dua kandidat populer untuk memenangkan kejuaraan menimbulkan keributan yang cukup besar di menara gerbang naga. Genius vs Genius Sebelum pertempuran jimat surgawi dimulai, percikan api telah muncul di sisi ini. Menanggapi ejekan Liu Yan, Song Xiu hanya mencipir. Kemudian, dia berjalan ke samping menuju tablet biok dan meletakkan tangannya di atasnya. Benar saja, tablet biok dan pisau pemotong, keduanya bersinar terang. Orang tua itu menganggup dengan sungguh-sungguh dan meminta pria parubaya itu mengeluarkan tanda bernomor untuk Song Xiu. Berikutnya. Setelah Song Xiu menerima token pesertanya, hanya tersisa dua orang di depan cuhen. Namun, perhatian semua orang terfokus pada Song Xiu dan Liu Yan. Tidak banyak orang yang memperhatikan sisi ini. Kenapa kamu harus melakukan ini? Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk muncul. Bukankah ini membuang-buang waktu? Liu Yan berkata sambil tersenyum main-main sambil mengusap dagunya. Song Xiu yang awalnya tidak mau ambil pusing, mau tidak mau mengerutkan kening saat mendengar ejekannya. Dia menjawab dengan dingin, apakah ini berarti Anda, Tuan Muda Liu Yan, pasti akan menjadi juara. Haha, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi juara. Namun, menurut saya kastil Song Yuan tidak akan mampu mencapai tiga besar. Hahaha. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, beberapa tawa hangat terdengar dari pintu masuk aula. Tuan Muda Liu Yan, bukankah terlalu dini bagi Anda untuk mengatakan itu? Suara mendesing. Aura luar biasa melonjak ke aula saat beberapa sosok dengan temperamen luar biasa masuk. Yang berjalan di depan adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu anggun dengan kemeja putih dan sepatunya. Dia anggun dan anggun. Jelas sekali bahwa dialah yang mengucapkan kata-kata itu tadi. Di sisi lain, wanita itu memiliki alis yang halus. Matanya jernih dan wajahnya seperti bunga persik. Dia secantik lampu di malam yang gelap. Itu Tuan Muda Zhu Yu Han dan Nona Muda Su Ling Su. Seseorang di antara kerumunan dengan cepat melaporkan identitas pendatang baru tersebut. mengangkat pandangannya. Dia telah mendengar nama ini lebih dari sekali ketika dia berada di restoran. Dia juga seorang Master Prasasti Jenius dari Kastil Song Yuan. Dia adalah peserta yang sangat kuat. Nona Muda Ling Su sungguh cantik. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tetapi mengapa Tuan Muda Zhu Yu Han juga ada di sini? Dia sepertinya bukan Master Prasasti, kan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tuan Muda Zhu selalu mengejar Nona Muda Ling Su. Tentu saja, dia ada di sini untuk mengawalnya. Jadi begitulah, Tuan Muda Zhu telah mencapai alam mendalam langit tingkat ketujuh di usia yang begitu muda. Sulit untuk menemukan lawan yang layak di antara generasi muda di Kastil Song Yuan. Dia dan Nona Muda Ling Su benar-benar seorang pertandingan yang bagus. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, jejak senyuman dingin muncul di wajah Liu Yan. Malam ini sangat meriah. Hampir semua orang yang seharusnya berada di sini ada di sini. Beberapa talenta muda muncul satu demi satu, menyebabkan seluruh aula dipenuhi kebisingan. Pendaftaran dia olah dalam perlahan sampai pada giliran Chu Han. Saudaraku, giliranmu. Pemuda di depan Chu Han mengingatkannya. Chu Han tersenyum ringan dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selanjutnya, Chu Han masuk ke dalam dan bersiap untuk mendaftar. Tapi sebelum dia bisa memulai, sebuah suara yang tidak bisa ditolak terdengar dari belakangnya. Ini belum giliranmu. Tunggu di samping. 990. Ini belum giliranmu. Tunggu di samping. Saat Chu Han hendak mendaftar, suara perintah datang dari belakang. Chu Han tercengang. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda dengan mulut menonjol dan pipi seperti kera berdiri di belakang Zuo Yuhan dan Su Ling Su. Jelas dia ingin Chu Han mundur dan membiarkan Su Ling Su mendaftar terlebih dahulu. Nona Ling Su, silakan lewat sini. Dengan senyuman tersanjung di wajahnya, pria itu berjalan ke depan untuk memimpin. Melihat Chu Han masih berdiri di sana, pria itu berteriak lagi, apakah kamu tuli? Aku sudah bilang padamu untuk minggir. Maaf, aku sudah menunggu lama. Kamu terlambat? Kenapa kamu tidak antri? Chu Han dengan tenang. Lelucon apa? Apakah tamu? Pria itu marah tetapi menurutnya itu tidak lucu. Seberapa buta orang ini? Orang lain di aula juga memandang Chu Han dengan tatapan heran. Dari mana dia datang? Saya tidak tahu. Dia tampak asing. Sepertinya dia tampil berani. Chu Han tidak takut sama sekali saat melihat betapa agresifnya pria itu. Ku bilang kamu boleh antri. Setelah mendengar ini, Zuo Zuo Han hanya bisa sedikit mengernyit. Liu Yan dari keluarga Liu dan Song Siu, seorang jenius lainnya dari kastil Zong Yuan, juga terkejut. Song Siu tidak takut menyperburuk keadaan. Ia tertawa dan berkata, Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan martabat Tuan Muda Zuo. Bahkan tidak ada seorang pun yang tidak mendengarkanmu. Hahaha, hahaha. Pria antusias di depan Chu Han buru-buru berjalan mendekat dengan niat baik dan menasihatinya dengan suara rendah. Saudaraku, tolong mundur selangkah. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Sejujurnya, dengan temperamen Chu Han, bukanlah ide yang buruk untuk mengambil langkah mundur. Namun, nada memerintah pria itu membuatnya tidak senang. Chu Han tidak mau mentolerirnya. Biarkan dia pergi dulu. Pada saat ini, suara Su Lingzu yang acuh tak acuh dan lembut terdengar. Semua orang di aula terkejut pada awalnya, lalu mereka mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Chu Han juga sedikit terkejut. Dia mengira orang-orang ini semua sama, tetapi dia tidak menyangka wanita ini bersikap begitu masuk akal. Segera, Chu Han tidak menunda lebih jauh dan dengan cepat berjalan di depan batu pengujian. Tanah timur, Chu. Baiklah, baiklah, keluarkan item kompetisinya. Tanpa menunggu Chu Han memperkenalkan dirinya, pria parubaya yang bertanggung jawab atas pendaftaran dengan tidak sabar mulai mendesaknya. Terlihat bahwa dia sangat tidak puas dengan apa yang dilakukan Chu Han barusan. Dia buru-buru mendaftar dan kemudian harus menerima Su Lingzu. Chu Han tidak marah. Dia mengeluarkan botol Gio kecil. Apa-apaan? Tria parubaya itu bergumam pelan. Dia mengambil botol itu dan melepas sumbatnya. Kemudian, dia memiringkan botolnya dan sebuah pil bundar bergulir ke telapak tangannya. Jejak fluktuasi energi yang tidak jelas terpancar dan kabut hijau pekat tertinggal di sekitar pil. Eh! Orang tua yang bertanggung jawab atas pengujian mengangkat matanya dan berkata dengan terkejut, pil aliran jernih, pil kelas surga tingkat rendah. Apa? Pil kelas surga? Dalam sekejap, terjadi keributan kecil di aula. Ini sebenarnya adalah pil kelas surga. Sepertinya dia cukup mampu. Pantas saja dia begitu sombong. Beberapa bulan sebelum dia meninggalkan negara bagian timur kemenangan, Chu Han bertanya kepada si Feng Xi tentang seni rune di Gunung Kunliu. Sebelumnya, dia telah menyempurnakan dua pil aliran jernih kelas surga, dan Chu Han telah mengonsumsi satu. Hanya ada satu yang tersisa, yaitu yang ada di depannya. Orang tua itu mengambil clear flow pil dan memeriksanya sebentar. Kejutan di matanya bahkan lebih jelas terlihat. Dia melihat lebih dekat ke Chu Han dan mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu hanya seorang earth rune master, tapi kamu bisa menyempurnakan clear flow pil dengan kualitas seperti itu. Sangat jarang. Tuan rune bumi. Menyempurnakan pil kelas surga. Wow. Semua orang di aula dikejutkan oleh Chu Han lagi. Namun di saat yang sama, banyak orang yang meragukannya. Apakah kamu serius? Kesulitan dalam menyempurnakan clear flow pil sangat tinggi di antara pil tingkat rendah. Langkah-langkahnya juga jauh lebih rumit dibandingkan pil biasa yang bermutu rendah. Dia, seorang earth rune master, dapat menyelesaikannya. Itu benar. Bahkan beberapa master rune surgawi memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Ada yang salah. Menghadapi banyak raguan, Chu Han mengulurkan tangan ke tablet diok dengan tenang. Dengan pengaktifan energi reiki, tablet diok dan clear flow pil di tangan lelaki tua itu bersinar dengan pola cahaya lembut. Itu adalah tamparan langsung di wajah. Suara keraguan itu berhenti tiba-tiba. Bahkan Sulingzu mau tidak mau melihat sosok asing dan ramping itu dengan terkejut, dan matanya yang jernih diliputi riak samar. Di sisi lain, Zuoyuhan menunjukkan rasa jijik. Saya pikir dia adalah master rune surgawi. Saya tidak menyangka dia hanya memiliki pencapaian kelas bumi. Membosankan. Ini token peserta. Kamu harus menyimpannya dengan aman. Ria parubaya yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengeluarkan token bernomor dan mengembalikannya ke Chu Hen bersama dengan clear flow pil. Nada suaranya juga sedikit membaik. Chu Hen mengambil kedua item itu dan melihat tokennya. Ada ukiran, empat, yang tajam di atasnya. Tidak buruk, saudaraku, aku mempunyai mata tetapi gagal mengenalimu. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu baik. Begitu Chu Hen kembali ke sisi Fengzi, pemuda yang antusias itu berjalan mendekat dan berkata. Saya hanya beruntung. Chu Hen tersenyum. Oh ya, kamu dari distrik mana? Saat pemuda itu berbicara, dia melihat token bernomor di tangan Chu Hen. Distrik 4, saya dari distrik 3. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan token pesertanya. Angka, 3, tertulis di atasnya. Chu Hen mengangguk. Dia tahu bahwa pertempuran jimat surgawi tahun ini sangat populer. Ini menarik banyak rune masters yang luar biasa untuk berpartisipasi. Karena banyaknya peserta, maka lomba akan dilakukan di berbagai kabupaten. Oh ya, nama saya Zeng Su. Saya dari keluarga Zeng di Kastil Song Yuan. Mari berteman. Senyuman pemuda itu cerah dan bersih. Dia memberikan kesan ramah. Benua timur, Chu Hen. Chu Hen mengangguk. Mereka bahkan belum bertukar kata ketika seluruh Aula tiba-tiba menjadi kacau balau. Ha? Apakah itu pil pengumpul energi naga? Nona Ling Su sungguh luar biasa. Di tengah keributan itu, aroma pil obat yang kaya meresap ke udara. Mata semua orang terfokus pada sosok cantik di depan tablet Gio. Su Ling Su sedang memegang kotak brokat kayu di tangannya. Di dalam kotak brokat yang terbuka, ada pil yang bersinar dengan cahaya kemasan. Warna dan penampilan pil itu sempurna. Pola cerahnya seperti mutiara di malam yang gelap. Itu sangat mempesona. Mata lelaki tua itu bersinar terang saat dia mengangguk dan memuji. Pil pengumpul energi naga, pil tingkat surgawi tingkat biasa-biasa saja. Perlu disebutkan bahwa kualitas pil pengumpul energi naga ini jauh lebih tinggi daripada pil aslinya. Jika saya tidak salah, ini pasti produk dari beberapa modifikasi. Petik 2 Senior Sui, matamu bagus. Aku memang telah membuat beberapa modifikasi pada formula pil aslinya. Kekuatan pilnya dua kali lebih kuat dari aslinya. Bibir merah Su Ling Su terbuka saat dia berbicara. Wow. Penonton kembali berseru kaget. Bakat Nona Ling Su luar biasa. Dia memang seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Kesulitan dalam menyempurnakan pil pengumpul energi naga sangatlah tinggi. Tak disangka dia mampu memodifikasinya. Sepertinya dia pasti akan menjadi juara dalam pertempuran jimat surgawi. Sulit untuk mengatakannya, tapi dia pasti akan sangat kompetitif. Dibandingkan dengan Sein Weapon milik Song Siu, penampilan Su Ling Su kembali mengejutkan penonton. Adapun siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, itu adalah pertanyaan orang yang baik hati dan bijaksana. Misalnya, jika dua orang memiliki basis budidaya yang sama, yang satu akan menggunakan senjata suci yang disempurnakan oleh Song Siu sementara yang lain mengonsumsi pil pengumpul energi naga yang disempurnakan oleh Su Ling Su. Dalam waktu singkat, basis budidaya yang terakhir pasti akan melampaui yang sebelumnya. Dengan kata lain, orang yang meminum pil tersebut akan dapat dengan mudah membunuh orang yang menggunakan senjata suci. Secara alami, dalam jangka panjang, orang yang memiliki senjata suci pasti akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Lagi pula, dari segi kepraktisan, pil obat lebih rendah daripada senjata. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Su Ling Su untuk sementara telah melampaui Song Siu dalam hal memodifikasi pil pengumpul energi naga. Dalam hal ini, Song Siu tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Dia diam-diam mengenakan jubahnya dan meninggalkan Ola. Liu Yan yang duduk di sisi lain menyipitkan matanya saat senyuman lucu muncul di wajahnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.